Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-Ibu semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu di webinar Gosmat. Yang Alhamdulillah sudah webinar yang ke-37 ya? 35. 35, oh iya maaf 35. Dan Alhamdulillah di room ini sudah hadir Ibu Kabit dari Dignas Kota Gorontalo yang akan membuka acara ini. Dan Alhamdulillah yang saya hormati Teomi sebagai sadar Igi yang untuk memfasilitasi kegiatan ini dengan Direkturat SMK. Yang saya hormati Panitia Gosmat yang sampai hari ini menyiapkan kegiatan ini dengan baik dan lancar. Yang saya hormati Kepala-Kepala Sekolah TK Sekota Gorontalo dan Kepala Sekolah TK yang ada di Powato, yang ada di Kabupaten Gorontalo. Dan perwakilan teman-teman sekolah penggerak. Ini saya lihat ada yang dari SMP ikut, yang dari SD ikut, luar biasa malam ini. Dan sebagai laporan Ibu Kabit, Alhamdulillah setelah malam ini sudah 43 orang. Dan narasumbernya dari pelatih ahli, dari Ibu Patriani, dari pelatih ahli Banten ya, Provinsi Banten. Dan beliau ini sangat expert di bidangnya. Beliau adalah owner dari PAUT yang ada di Banten dan beliau juga trainer steam and loss. Dan beliau adalah asesor bahan PAUT dan kombinator bidang kemas PAUT di Provinsi Banten. Ya demikian dari saya, saya berikan kesempatan kepada Ibu Kabit untuk membuka dan memberi kata-kata sambutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah di mana ini? Tadi ada telepon masuk. Jadi di mana kalau misalnya ini di klik di sebelah kiri, ini kalau di sini sebelah mana ya? Ini sudah bagus Bu Kabit, suaranya jelas. Sudah keras Bu. Sudah bagus ya. Tapi saya nggak bisa dengar suara Pak Ibu. Ibu nggak dengar suara kami? Halo? Kecil, kecil. Kecil. Volume HP-nya mungkin bisa di... Sudah full. Sudah full. Kalau di HP itu... Ibu gagang teleponnya dipencet sekali lagi. Lalu connect to audio. Lalu connect to audio lagi Bu. Selamat malam Bapak Ibu. yang saya hormati Ibu, yang saya hormati Ibu, yang saya hormati Bapak Ibu, peserta webinar pada malam ini. Tama-tama saya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah kita semua dipertemukan pada malam ini. serangkaian dengan acara webinar dengan judul model pembelajaran STEAM dengan media LUSPAR. Bapak Ibu yang kami banggakan Alhamdulillah dia saat ini hadir bersama kita, Bapak Ibu, selaku pelaksana program sekolah penggerak yang ada di Kota Gorontalo, dan di Pahuwato, dan bahkan di beberapa daerah yang sempat bergabung. Jadi Alhamdulillah ini model pembelajarannya yang perlu kita kembangkan di era globalisasi sekarang ini ya Bapak Ibu ya. Jadi, di mana Bapak Ibu dalam program sekolah penggerak ini, kita harus melakukan beberapa transformasi pendidikan, terutama di dalam paradigma pembelajarannya, paradigma baru, jadi menuntut kreativitas Bapak Ibu guru untuk terus mengembangkan model pembelajaran yang lebih baik, di mana guru sekarang ini merubah, jadi untuk lebih menekankan pada berpusat, pada peserta didik, jadi guru juga di sini fungsinya sebagai fasilitator ya. Jadi, di dalam model pembelajaran STEAM ini, jadi ini terintegrasi ya, jadi yang kita ketahui bahwa Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics ini dia merupakan terintegrasi ya, jadi saling terhubung. Jadi, di dalam pembelajaran ini, jadi guru wajib menyiapkan media pembelajaran baik bahan ataupun alat yang bisa mengembangkan kreativitas peserta didik. Ya, jadi Alhamdulillah pada malam ini akan hadir bersama kita, narasumber yang akan berbagi dengan kita, Bapak Ibu guru yang ada di Kota Gorontalo, kiranya materi yang disampaikan pada malam ini, jadi begitu bagus, dan ini merupakan satu transformasi pendidikan yang perlu kita lakukan ya, jadi untuk perbaikan kualitas pendidikan ke depan. Saya berharap kepada Bapak Ibu guru, kiranya dapat mengikuti dengan sebaik-baiknya, dan dapat mengimplementasikan ya model pembelajaran STEAM dengan menggunakan media alus part ini, jadi menggunakan bahan atau alat yang bisa dipindahkan ya, atau yang bisa dibongkar pasang, seperti itu ya, jadi ini adalah salah satu metode yang baik, jadi untuk meningkatkan kreativitas anak ya, di mana anak akan menjadi kreatif dan bebas berkreasi, jadi membongkar pasang bahan ajar sesuai dengan imajinasi peserta didik ya, jadi ini mungkin saya berharap, kiranya Bapak Ibu di dalam pembelajaran nanti lebih kreatif, lebih memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengembangkan kreativitas yang dimiliki, jadi peran guru di sini nanti dia akan berperan untuk mendorong ya, mendorong peserta didik itu untuk memecahkan masalah ya, jadi ini beberapa hal yang perlu kita perhatikan dan yang perlu kita kembangkan ya, jadi kita sudah harus move on ya, dari model-model pembelajaran tradisional, jadi menuju ke pembelajaran paradigma baru ya, jadi ini adalah salah satu model pembelajaran STEAM dengan media loose part, ini nanti akan disampaikan oleh narasumber, kiranya ini dapat diikuti dengan sebaik-baiknya, dan mungkin apabila ada yang kurang jelas, mungkin kita lebih banyak bertanya atau sharing di dalam kesempatan ini. Barangkali hal-hal ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, wabilahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Kabit, GTK Diknas Kota Gorontalo, yang telah membuka acara ini, saya sebagai pengurus mengapresiasi Ibu Kabit yang telah memilih waktunya, sudah bergabung malam ini. Ya, selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Farida, untuk sebagai narasumber, tapi sebelum beliau akan dimulai, saya akan membacakan ininya, skuritulung fitinya. Ibu Farida ini sebagai pelatih ahli PSP Kemnikbud, riset dan teknologi RI. Beliau sebagai fasilitator refresh pelatihan calon pelatih ahli PAUD Kemnikbud, dan beliau juga sebagai trainer STEAM dan Los Park Sinau Bukit Aksa, beliau juga sebagai asesor BAN PAUD dan Dikmas Provinsi Banten, beliau sebagai fasilitator BDR Balai PAUD dan Dikmas Provinsi Banten, beliau juga sebagai koordinator bidan HUMAS APAUD Provinsi Banten, fasilitator PAUD Kota Ciligon, kemudian beliau juga pengurus bidan penyidikan POKJA Bundang PAUD, kemudian beliau juga sebagai sekretaris komunitas praktisi, hipnoterapi, Kota Ciligon, pembina komunitas Ciligon, membacakan nyaring, kemudian beliau juga sebagai dosen luar biasa di Universitas Mumadia Tangerang, kemudian luar biasa di Stikip BAMNU Raja Pandeklan, dosen tetap di Universitas Primagraha, dan relawan sahabat PAUD. sangat banyak ini kurikulum VT-nya, dan beliau sangat ekspert di bidang ini. Saya persilakan Ibu Farida, ini sahabat saya juga pelatih ahli di Provinsi Banten, dan kami di pelatih ahli di Provinsi Kota Ketalo. Dan ini juga saya lihat ada banyak pelatih ahli yang hadir, Pak Rustam dan Ibu Pengawas, Ibu Esti, pengawas dari TK Luda. Ya, silakan Ibu Farida. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, beri syukur kehadirat Allah. Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan, dan saya sangat excited banget, Pak Hamza, menunggu hari ini. Saking excited-nya, materi yang saya siapkan, malah ini, apa namanya, sedikit ada trouble, tapi insya Allah mudah-mudahan masih bisa ter-cover. Gitu ya, salawat serta salam, semoga terlimpah curahkan selalu kepada jenjuman kita, Nabi Besar Muhammad, sallallahu alaihi wassalam. Insya Allah, hari ini pertemuan kita hari ini, salatu rahim kita hari ini, mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari beliau, dan mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. yang saya hormati, Ibu Kabit Mas Gorontalo, yang terhormat juga, tadi ada Umi, dari Sadaridi ya, Sadaridi, kemudian ada Bapak dari Diotika SMK, ada dari seluruh Panitia, Go Smart, yang luar biasa hari ini, menginisiasi silaturahin kita pada hari ini. ada Ibu Pengawas dari TK, dan teristimewa ini ada sahabat saya, saudara-saudara saya, seperjuangan di pelati ahli, Kementik Butristek RI, ada Bapak Angsa, ada Pak Rusta, nih keluarga semuanya, senasib sepenanggungan Pak, seperjuangan. Dan luar biasa hebatnya, saya bahagia banget hari ini bisa bertemu dengan bunda-bunda kepala sekolah TK se-kota Gorontalo, ih luar biasa banget, dan ada sekolah-sekolah penggerak juga, hari ini sebenarnya adalah hari yang kita diskusi saja, diskusi ringan gitu ya, tadi yang disampaikan oleh Pak Angsa itu keberatan banyak sekali ya, aktivitasnya, dan aktivitasnya itu sebenarnya yang paling saya bangga adalah saya Kepala Pauk, Kepala Pauk di Kota Cilegot, inilah yang sangat membanggakan saya. Nah kalau yang lain-lain adalah aktivitas tambahan. Mohon izin Bapak Ibu, saya boleh share screen ya. Saya akan mulai dulu, ini ada dua sebenarnya materi yang insya Allah saya sampaikan dengan cepat nanti ya. Oke, bisa terlihat ini? Mohon izin konfirmasinya Bapak Ibu, apakah ini bisa terlihat? Sudah terlihat Bu? Sudah Bu, bisa. Bisa Bu, bisa. Alhamdulillah. Hari ini sebenarnya kita mohon izin Bapak Ibu ya, kita berbagi cerita dulu gitu, bahwa sebenarnya STEM ini sudah ada, sudah sejak dari tahun 1971. Nah, yang pertama kali mencetuskan tentang STEM ini, itu adalah Simon Nicholson. Simon Nicholson ini sebenarnya adalah seorang arsitektur, tapi dia mencintai anak-anak. Kemudian dia membuat salah satu buku, itu terkait dengan STEM, dan kemudian dikaitkan dengan media. gitu ya, jadi hari ini kita akan bercerita tentang prinsip dasar, dan implementasi STEM, dan LUSPAC-nya. Nah, Bapak Ibu kalau bercerita tentang STEM, tadi benar banget yang disampaikan oleh Ibu Kabit, sebenarnya sudah banyak tadi, beberapa poin tadi yang disampaikan, sebenarnya STEM itu sebenarnya adalah singkatan dari Science, Technology, Engineering, Art, dan Math. Dimana lima disitu ilmu ini membentuk satu kekuatan besar, kemudian menjadi Science, Technology, Engineering, Art, Math. Ini menjadi STEM. Nah, STEM ini uniknya, ketika diimplementasikan, dipautnya sendiri, itu harusnya menjadi satu kegiatan main anak. Jadi STEM ini tidak terpisah-pisah. Kalau selama ini kita mengenalkan Science, sudah kita belajarkan, atau sudah kita kenalkan kepada anak-anak kita sebenarnya ya. tentang Science, terus kemudian gunung meletus, perubahan warna, itu kan kita bilang Science ya, buat anak-anak. Atau misalnya perubahan dari jeruk kuning, kemudian ada jeruk hijau, kemudian nanti terakhirnya ada teknologinya, teknologinya menjadi puncak tema gitu, misalnya dengan ngejus gitu ya, ngejus jeruk gitu. Coba saya konfirmasi dulu, Ibu Kepala Sekolah, benar nggak Bu Science sudah kita jalankan di lembaga kita? Gitu ya. Ya. Benar ya Bu? Kalau benar-benar. Ini Bu Farida minta maaf mic-nya kami kunci, karena lagi pekaran. Tapi kalau memang, memang mau diaktifkan, nggak apa-apa saya buka kembali. Nanti boleh pakai ini aja. Pakai jempol boleh. Kalau pakai jempol? Jempol, oke boleh. Silakan Bapak Ibu, kalau sudah melaksanakan stem, di emotifonnya pencet jempol katanya. Iya, jadi, ya oke. Jadi sebenarnya, science ini sudah, oke ada yang tepung tangan, gitu ya, belise, tepung tangan. Iya, karena memang, ya Pak Putu, Tirta, ini Pak Putu dari Bali ya? Bukan, dari Bali. Nah, jadi, sebenarnya, science, teknologi, engineering, art, Pak Putu, jempol lagi Bali. Saya punya teman di Bali banyak, Pak. Nah, itu sebenarnya sudah kita laksanakan di paut kita atau di lembaga kita masing-masing. Hanya memang selama ini yang kita laksanakan, itu terpisah-pisah. Science-nya terpisah, teknologinya terpisah, gitu ya. Art-nya terpisah, map-nya juga terpisah, gitu. Apalagi dengan model-model yang sudah kita lewati, kemarin. Kan ada model pembelajaran dengan menggunakan kelompok, gitu ya. Kelompok, klasikal, klasikal, kelompok, terus kemudian sudut dulu ya. Terus ada sentra, yang terbaru sentra. Kemudian, muncul lagi ternyata yang baru ini adalah model pembelajaran STEM. Nah, itu, intinya adalah, dasarnya adalah, prinsipnya adalah, lima disiplin ilmu yang menjadi sesuatu kekuatan besar dan terjadi di dalam satu kegiatan main anak. Berarti, dalam satu kegiatan main anak itu, sudah ada STEM di dalamnya. Jadi, tidak terpisah-pisah. Science-nya terpisah, teknologinya terpisah. Kalau masih terpisah-pisah, berarti belum STEM. Karena, tadi seperti yang Bukabit sampaikan bahwa, STEM itu terintegrasi. Benar, terintegrasi. karena, dia adalah cakupan dari lima disiplin ilmu itu. Nah, oke. Kita akan lihat nih, ini, ini juga tadi disampaikan oleh Bukabit bahwa, oh ya, STEM itu terintegrasi. Gitu kan, katanya. Prinsip dasarnya memang masuk. Dia poin pertama, terintegrasi. Apa maksudnya? Yaitu tadi, lima disiplin ilmu, menjadi satu kegiatan harian main anak. Dan, di dalam STEM itu, pola bermainnya harus menyenangkan. Karena berpusat pada anak. Kemudian, di dalam prinsip bermainnya, STEM itu, harus pengalaman secara konkret. Apa yang dimaksud dengan pengalaman secara konkret? Penangkut melakukan. Jadi, bukan anak belajar di atas kertas, anak belajar dengan LKS, anak belajar menggunakan buku paket. Tidak seperti itu lagi. Karena, yang diterapkan di dalam STEM itu adalah anak melakukan. Jadi, sebenarnya, ini hampir mirip dengan bermain peran sebenarnya. Karena, kalau bermain peran itu kan anak melakukan bermain peran. Ada peran mikro, ada peran makro, gitu ya. Tapi, dalam hal ini, di dalam hal ini, dalam bermain STEM itu sendiri, sebenarnya, anak berupaya dan berusaha menyampaikan seluruh ide dan gagasannya itu dalam satu kegiatan bermain. Gitu ya. karena tujuan kita melakukan kegiatan STEM ini adalah untuk mempersiapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang kreatif. gitu tadi ya, kata buku paketnya. Anak-anak yang kreatif, anak-anak yang kritis, gitu ya. karena kenapa gitu? Kenapa mereka menjadi kreatif dan kritis? Karena, ketika mereka bermain dengan STEM ini, anak-anak itu melibatkan seluruh panca inderanya. Jadi, anak-anak itu menggunakan multisensorial, menggunakan motorik halusnya, menggunakan motorik kasarnya, menggunakan matanya, kombinasi mata dengan jari, kombinasi mata, tangan, kaki, itu semuanya bergerak. Nah, bayangkan kalau kita menggunakan media bermain atau media belajarnya itu hanya menggunakan buku paket atau menggunakan LKS. Bagaimana mungkin seluruh panca inderanya ini bisa tergali potensinya? Bagaimana mungkin bisa terstimulasi kalau hanya menggunakan buku paket dan LKS? Maka kemudian, pemerintah konsen sekali, konsen sekali pemerintah, sehingga kemudian melibatkan seluruh lini. Melibatkan seluruh lini termasuk, kemudian sekarang muncul program-program penggerak. Dari asesor penggerak, dari guru penggerak, itu muncul semuanya. Lembaga, apa, lembaga paut, gitu kan, lembaga paut kemudian diikutkan ke dalam PSP juga, gitu. Semua itu adalah maksud untuk bergerak secara bersama-sama. Maka kemudian stem ini, dan luspak ini, dianggap mampu menjawab tantangannya abad 21 itu. Jadi, era 21, abad 4.0, itu kan populer sekali disampaikan. Dianggap stem ini adalah model pembelajaran yang paling mumpuni, yang paling mampu, gitu ya, yang paling cocok untuk kemudian memunculkan, gitu, memunculkan personal-personal atau anak-anak yang mampu bergerak secara kritis. Jadi, secara kritis, mampu menyelesaikan masalahnya, atau mencari jalan keluar dari pemasalahannya. Terus kemudian, anak-anak yang kreatif, anak-anak yang komunikatif, dan anak-anak yang mampu bekerja sama. Nah, kalau dibayangkan dalam satu bangunan, stem itu sebenarnya seperti ini, Bapak Ibu. Terlihat ya. Jadi, stem itu merupakan fondasinya, di mana anak-anak belajar untuk ingin tahu, belajar untuk memahami. Di sana juga nanti ada nih, kita akan, di slide yang lain akan kita jelaskan, bahwa employee learning ini, anak kemudian belajar keingin tahuannya dia, di stimulasi bagaimana dia mengetahui sesuatu, bagaimana dia harus bertanya, bagaimana dia harus memkomunikasikan kembali, apa yang dia ketahui. Nah, di dalam situ ada pendekatan secara proyek. Nah, ketika bercerita tentang pendekatan secara proyek, ini nyambung banget dengan paradigma baru, di mana semua pembelajaran itu berpusat pada anak. Nah, jadi, pembelajaran yang dimasuk adalah dengan pembelajaran berbasis proyek. Nah, platformnya itu adalah asesmennya, di mana semua yang dikerjakan oleh anak itu tentunya harus ada penilaian di dalamnya. Dan stem ini merupakan pencerah, gitu ya, pencerah bagi anak-anak. Makanya dia digambarkan, disimbolkan seperti lampu. Nah, apa yang menjadi acuannya? Acuannya adalah kurikulum yang berpusat pada anak, atau emergent kurikulum. Jadi, kalau bercerita tentang emergent kurikulum, anak menjadi kurikulumnya. Dalam tanda kutip, anak menjadi kurikulumnya. Karena kata Ki Hajar Dewa Tanah memanusiakan manusia. Jadi, memberikan ruang kepada anak untuk kemudian memiliki segala sesuatu pengalaman yang dia dapatkan, dan dia salurkan itu lewat pengalaman bermainnya. Nah, kita akan lihat ya. Kalau terlalu cepat, nanti boleh, boleh ini ya, boleh kasih tahu. Nah, kita lihat. di dalam bermain dengan lusmaki, sebenarnya, kreativitas anak itu, itu bisa terlihat pada anak. Anak nanti akan berani menyatakan pendapatnya, dan mencoba hal baru dengan alat, bahan, atau cara yang berbeda. Kemudian memiliki originalitas. Karena gini, ketika anak bermain, satu anak dengan anak yang lainnya, itu pasti akan berbeda. Berbeda sekali dengan cara kita bermain sekarang, atau masih ada beberapa lembaga, gitu ya. Mudah-mudahan. di Gorong Talo sudah mulai move on nih. Sudah mulai move on. Kalau menggunting, satu kelas itu akan menggunting semuanya. Kalau menempel, itu semuanya akan menempel. Dalam satu kelas, kalau dia bikin, mewarnai, gitu ya, mewarnai, misalnya mewarnai gambar tomat, maka satu kelas itu gambarnya tomat semuanya. Apakah di Gorong Talo masih seperti ini? Mana yang lembaga? Mana jempolnya? Kalau enggak, enggak, gitu ya. Karena memang, untuk merubah, gitu ya, untuk merubah, dari pola yang lama, menuju pola yang baru, memang kita harus butuh teman berjuang bersama. Artinya memang harus saling menguatkan, antara satu dengan yang lain. Dan saya berharap nanti, ibu-ibu kepala sekolah, yang hari ini bisa hadir, bersama di malam hari ini, kita akan sedikit membahas, ini ulasannya, memang waktu, saya dari awal bilang ke pangsa, ini kayaknya waktu kita kurang. Tapi enggak apa-apa, kita bahas kulit-kulit luarnya saja dulu, dan saya siap, suatu saat nanti teman-teman kepala paut, ingin menambah kembali wawasannya, memperkaya wawasannya, saya siap nanti untuk mengulang, gitu ya, dengan lebih maksimal tentunya. Kemudian juga, dari gurunya sendiri, itu memberi, menghargai ide, caranya digunakan anak, memberi kesempatan untuk melakukan sesuai dengan gagasannya, untuk menghasilkan keterampilannya dalam mengambil resiko secara persisten. Guru itu, menjadi fasilitator. Tadi ya, yang disampaikan oleh Bukati. Guru itu, sebagai fasilitator. Dimana menjadi seorang guru, yang keluar bukan hanya instruksi saja, tapi yang keluar adalah, sebagai fasilitator, memfasilitasi apa yang diinginkan oleh anak. Nah, dalam hal ini, ketika bermain dengan STEM, kita menggunakan kulit-kulung, prototipe, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Angsa, bahwa kulit-kulung prototipe ini berpusat pada anak. Dimana anak menjadi kulit-kulungnya. Dimana anak yang menentukan sendiri apa yang dia inginkan. Jadi, dalam satu kelas yang isinya 15 anak, itu mereka akan memilih sendiri kegiatan main apa yang mereka inginkan. Nah, nanti saya yakin nih, pasti ada bu guru, pasti ada kepala sekolah nanti, dan saya berharap itu pertanyaannya nanti muncul. Ibu, bagaimana dengan 15 anak, sementara kita harus memfasilitasi sesuai dengan minat dan bakatnya anak. Ibu, bagaimana dengan prinsipnya, nah ini pelatih ahli nih, bagaimana nih prinsipnya bisa berdiferensiasi dengan 15 anak, sementara gurunya cuma satu. Nah, oke. Mudah-mudahan nanti ada pertanyaan itu ya, kita akan bahas nanti. Nah, kemudian anak itu ya, dalam bekerjasama nih, anak senang bekerjasama untuk mengecahkan masalah atau menemukan solusi. Buku, mengelola kegiatan yang mendorong munculnya rasa empati, saling menghargai gitu ya, kemudian mendukung, saling mendukung. Memfasilitasi dan mengajak anak untuk membuat aturan bermain yang disepakati mereka bersama. Jadi gini, di dalam bekerjasama itu, anak-anak itu nanti ketika kita sudah bermain dengan stem, nanti saya akan ulas bagaimana memulai bermainnya. Nah, tapi intinya ketika anak ini bermain dan bermain dengan anak-anaknya, bekerjasama dengan anak-anak, teman-teman sebayanya, guru itu hanya menjadi pendorong. Guru memotivasi anak. Guru menggunakan empat langkah. Ketika anak menyatakan bahwa aku tidak mau bermain bersama, guru, aku mau main sendiri. Ada empat langkah yang harus dilakukan oleh guru. Nah, empat langkah ini yang pertama adalah guru mencari tahu masalahnya apa. Karena kalau dengan pola yang lama, biasanya guru langsung instruksi. Gak apa-apa, main bareng aja. Kan berteman, kan sentemen. Biasanya guru seperti itu. Tapi di dalam bermain dalam model step ini, guru itu harus melakukan empat langkah. Yang pertama adalah mencari tahu, identifikasi masalahnya apa. Masalahnya kenapa ya? Kok anak gak mau bareng dengan temannya? Kenapa dia individual? Kenapa dia tidak mau bersama dengan temannya? Identifikasi dulu masalahnya apa. Kemudian berikan solusi pada anak. Oh, boleh kok main bersama. Nanti kamu boleh memilih apa yang kamu inginkan. Ketika anak sudah mulai mau bermain, karena solusi sudah diberikan, berikan penguatan kepada anak itu. Yang ketiga, memberikan penguatan kepada anak itu. Kamu pasti bisa loh, kamu hebat. Ayo, bu guru tungguin. Ayo, silakan. Mau bermain dengan siapa? Berikan penguatan pada anak. Dan yang keempat adalah memberikan apresiasi. Wah, bisa kan? Keren, keren, keren. Misalnya begitu. Banyak cara untuk menunjukkan apresiasi pada anak. Termasuk bisa juga dengan touching, dengan mengelus, atau memeluk, atau toss juga bisa toss, karena dia bisa melaksanakan. Nah, di sini, di dalam stand itu, kreativitas, kerjasama, berpikir politis, dan komunikasi itu dengan sendirinya akan muncul. Apakah Ibu, Bunda, Kepala Sekolah pastinya sudah tahu tentang saintifik? Oke, yang saintifik boleh jempol. Nah, saintifik ini berarti kan kita mengajarkan anak, kita bermain dengan anak mengamati dulu. Oke, ya nih, yang terbaca. Nah, ini Pak Putu nih. Oh, Pak Rusta, Alhamdulillah. Silakan, ya kan? Jadi, saintifik itu kan bagaimana kita belajar dengan anak, kemudian memberikan pola. Anak mengamati, anak bertanya, anak mengumpulkan informasi. Anak kemudian nalar, gitu ya. Dia nalar, terus kemudian bagaimana dia menyampaikan. Nah, pada pola yang diterapkan oleh saintifik, kalau kita hanya menggunakan buku paket, kita akan kesulitan memunculkan saintifiknya. Karena ketika anak mau bertanya, dia bertanya apa? Dia sudah sering dengan buku paket, gitu. Tapi kalau menggunakan dengan model STEM ini, dengan sendirinya, anak akan muncul pertanyaan-pertanyaan tanpa berburu minta. Jadi, ketika anak berhadapan dengan model STEM ini, nanti ada langkah-langkahnya seperti apa, gitu ya. Seperti apa nanti kok? Tiba-tiba mereka ketika bermain dengan model STEM ini, mereka akan tanya, ibu guru ini apa? Ini mau ngapain? Kita mau bikin apa, bu guru? Nah, itu akan muncul sendiri loh. Muncul dengan sendirinya itu. Makanya kemudian memang anak-anak itu pada poin komunikasi ini, anak-anak itu menjadi anak-anak yang berani mengungkapkan gagasan dan perasaannya secara deskripsi. Bisa ngomong dia, bisa menyampaikan. Kemudian dia juga bisa menyampaikan hijaunya, bisa menyampaikan gagasannya, dan secara tidak langsung dia memiliki kemampuan untuk berkomunikasi. Rasa percaya dirinya akan muncul. Karena apa? Ketika dia bermain dengan menggunakan model STEM ini, didukung dengan Luspar, itu kemudian anak jadi mampu menyampaikan dan perbendaharaan katanya jadi makin banyak. Karena yang dia lihat itu banyak medianya. Nah, pada poin berpikir kritis, tentunya ketika dia berhadapan dengan STEM dan Luspar ini, anak-anak itu kemudian mempunyai kemampuan-kemampuan untuk membuat keputusan. Jadi, bu guru aku nggak mau main ini. Bu guru aku mau main yang ini. Bu guru hari ini aku sudah selesai bermain. Bu guru hari ini aku tidak mau membereskan mainan. Karena aku akan melanjutkan untuk esok hari. Nah, bagaimana kita akan mendapatkan anak-anak yang kreatif ini, mampu bekerjasama, mampu berkomunikasi, mampu berpikir dengan secara kritis. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Oke, apakah ini terlalu cepat? Oke, saya lanjut ya. Nah, dalam bermain STEM, ada langkah-langkah sederhana yang harus disiapkan. Yaitu, awalnya guru ketika berhadapan dengan anak-anak, bu guru akan bertanya dulu, gitu ya. Apa yang akan kita lakukan? Terima kasih, Pak Puto. Apa yang akan kita lakukan? Ayo, kita buat list. Seperti apa saja, gitu. Kemudian benda-benda, apa yang kamu inginkan? Nah, kalau sekarang kita masih pakai tema, ya. Ya, masih masa transisi, oke, bolehlah masih pakai tema. Teman-teman, hari ini kita akan temanya mungkin misalnya alat-alat komunikasi. Misalnya gitu ya. Sebenarnya, kalau di Alkausa sendiri sudah tidak menggunakan tema. Jadi, kita pelan-pelan sudah mulai bergeser menjadi capaian, gitu ya. Karena memang di sekolah penggerak, di paradigma baru, gitu ya. Itu memang sudah tidak menggunakan lagi tema. Karena tema ini yang memunculkan tema itu adalah anak. Karena berpusat pada anak. Kalau dulu kan bu guru yang buat tema diri sendiri, nanti ada lingkungan, nanti ada alat-alat transportasi, gitu ya. Terus alat-alat komunikasi, ada profesi, gitu kan. Rekreasi. Itu kalau sebelumnya. Nah, tapi nanti ketika kita betul-betul sudah menerapkan pembelajaran berpusat pada anak dengan kurikulum paradigma baru ini, berarti kita betul-betul sudah melibatkan anak di dalam menyusun perencanaan. Bahkan sampai pada tema pun, kita akan bertanya pada anak. Kira-kira nih, gitu ya. Kira-kira apa yang akan kita bahas besok? Nah, sebelum mempertanyakan apa yang akan kita bahas besok, kita akan buat dulu persiapannya. Nah, ini ada persiapannya. Disepakati untuk menyediakan bahan apa yang kita perlukan untuk besok. Nah, ini setiap anak akan berdiferensiasi. Nah, diferensiasi ini juga, itu juga untuk pelatih ahli ini kita kemarin bintek juga. Bintek tentang berdiferensiasi. Ternyata ketika implementasi di paut, di jenjang paut, awalnya kita semua merasa ini sulit. Karena dengan 15 anak satu guru berdiferensiasi bisa kebayang berarti nanti akan ada 15 kegiatan. Gitu ya, pikiran kita. Ternyata ketika kita sudah melakukan kegiatan, kemudian muncul pertanyaan, apa yang akan kita lakukan? Ternyata, karena sudah distimulasi dengan yang namanya bekerjasama, tiba-tiba 15 anak ini akan membentuk kelompoknya masing-masing. Jadi, aku nanti mau bikin handphone, aku mau bikin telpon, nanti aku mau ajak si Anu, si Anu. Jadi, nanti 15 anak ini tiba-tiba nanti akan membuat kelompok. Dan kelompok itu, kelompok itu, itu yang menentukan adalah anak sendiri. Ingat, guru hanya sebagai fasilitator. Jadi, ketika anak bermain dengan berkelompok, memilih teman-temannya sendiri dan memilih mainnya, mainnya, tema mau mainnya seperti apa, itu tugasnya dari guru hanya mengawal. Mengawal proyek ini berjalan dengan lancar. Dan yang dibutuhkan oleh anak apa, itu yang mereka siapkan. Nah, ini kayak gini. Jadi, pada saat kegiatan, guru hanya bertanya, apa yang akan kita lakukan? Kemudian akan mendiskusikan alat, bahan, dengan cara yang tepat menggunakannya. Jadi, semacam ada lobby-lobby gitu tuh, antara anak-anak. Oh iya, kita diskusi dulu, kita mau bikin apa gitu di dalam kegiatan itu. Nanti saya akan berikan contoh ya, berupa foto-foto kegiatannya. Kita masih di materinya saja. Kemudian, ada refleksi. Di akhir, anak, setiap anak atau kelompok menyampaikan pengalaman dan kesimpulan dari hasil kerjanya. Kemudian, tanyakan pendapat anak tentang perasaannya. Bagaimana perasaanmu? Kita sudah bermain proyek. Apa yang sudah kamu lakukan? Aku bikin telpon, aku bikin handphone, aku bikin telpon yang ada di pinggir jalan lho. Aku bikin telpon rumah lho. Terus, ada lagi tiba-tiba gini. Pak Arief Rahman, sabar ya. Nanti insya Allah kita ulas. Nah, oke. Kemudian, dukung anak untuk mengulang kegiatan di rumah atau kesempatan lain. Nah, ini pentingnya kita harus bekerjasama dengan orang tua. Karena program ini adalah program terintegrasi juga. Antara orang tua dengan guru. Jadi, anak didukung untuk mengulang kegiatan di rumah. Jadi, mintakan bantuan dari orang tua juga. Mendukung kegiatan-kegiatan apa yang sudah kita lakukan di sekolah. Termasuk, ketika anak bermain. Ini, stream ini masih luas ya. Termasuk ketika science, technology, engineering, art, dan math itu. Itu pun bisa dilakukan di rumah dengan media yang ada di rumah. Jadi, nggak usah orang tua cari, beli, mahal. Nggak perlu. Karena semua itu ada di dalam rumah. Dan nanti kita akan bahas selanjutnya. Oke. Nah, ini saya kebetulan ketika materi ini, ini saya combine dengan literasi awal. Dan saya pikir ini juga penting karena di dalam terapan stem itu, di dalam pembelajarannya, dalam pembukaannya, guru akan membacakan satu buku cerita menarik. Dan satu buku yang berkualitas. Buku ceritanya ini berkualitas. Misalnya, di dalamnya sangat menenang karakter. Jadi, misalnya Tommy senang membantu teman. Nah, kemudian bu guru membacakan nyaring buku cerita itu. Kemudian nanti anak-anak ini akan berusaha dan berupaya untuk menyerap. Nah, itu di sana ada bahasa reseptif. Anak menyerap, anak memahami apa yang dibacakan oleh bu guru. Gitu ya. Kemudian nanti ini akan menjadi kompetensi anak di awal ketika mereka mendengarkan cerita yang dibacakan oleh bu guru. Muncul ide-idenya, muncul imajinasinya. Kemudian inilah yang kemudian dijadikan satu proyek oleh anak. Nah, kalau berbicara tentang saintifik. Nah, ini ada kegiatan mengamati dan kegiatan menanya ketika guru membacakan nyaring tentang buku itu. Itu akan muncul dengan sendirinya. Nah, jadi banyak sekali kosa-kata yang akan muncul dari anak karena membaca nyaring. Jadi, pembelajaran, model pembelajaran dengan step itu, itu akan syarat dengan buku. Buku cerita berkarakter. Gitu ya. Karena memang diinspirasi di awal itu dengan buku. Nah, kita akan lihat nih selanjutnya. Ini adalah bahan-bahan yang dimasuk dengan Luspat tadi, yang disampaikan oleh Bukadu tadi ya. Nah, jadi step ini, di dalam step ini, dia akan betul-betul menyenangkan buat anak ketika kita melibatkan atau kita memasukkan unsur Luspat di dalamnya. Karena step ini, science, technology, engineering, art, dan math, sebenarnya kadang-kadang guru banyak nanya, Bu, teknologinya di mana ya? Karena kan melihat benda-bendanya kayak begini, di mana teknologinya gitu ya. Nah, padahal sebenarnya, step didukung oleh Luspat itu, Luspat itu adalah bahan-bahan yang terbuka. Tadi ya, buka-bidilang yang terbuka, dapat dijadikan satu, gitu ya, dikelompokkan, dikaitkan, dibuka kembali, bisa dibawa-bawa, bisa digabungkan dengan bahan-bahan lain, dapat berupa bahan alam, atau juga bisa bahan-bahan sintetis. Jadi, dia banyak jenis dan macam-macam. Nah, STEM ini, STEM ini akan betul-betul mampu dilaksanakan di sekolah atau di lembaga, dilakukan oleh anak, kalau didukung oleh media bermain yang bermacam-macam. Dan uniknya media bermain ini tidak mesti media pabrikan, tidak mesti media yang kita beli mahal, karena bisa dari berbagai media yang kita temukan di alam. Nah, dekat dengan sekolah, dekat dengan rumah, ada di rumah, ada di dekat sekolah, bahkan dari daun, ya kan, itu bisa digunakan. Kita lihat ya. Nah, misalkan dari bahan alam. Dari bahan alam itu ada batu, ada kerikil, tanah, pasir, ini banyak yang sebanyak ini. Kenapa kita menggunakan media ini? Karena media alam ini jauh lebih cenderung anak memilih media-media alam. Media-media alam ini banyak bentuk dan jenisnya. Nah, bahkan dari batu saja kita sudah bisa belajar banyak. Batu itu dari bentuknya saja, ada yang bulat, ada yang lonjong, ada yang tidak beraturan, ada yang pajam, ada yang kopong. Kopong itu seperti batu apung, dia kopong dalamnya nggak ada isi. Jadi ada, apa namanya, bolong-bolong gitu ya. Itu kan biar anak itu belajar dari multisensorial. Dan ini kaya banget dengan nutrisi ketika anak bersentuhan dengan luspa. Ada kerikil, ada tanah. Tanah itu di mana-mana ada, sehingga kemudian kita kayak kembali ke masa lalu kita. Dulu coba ingat, zaman kita, zaman kecil kita dulu. Alangkah menyenangkan ketika kita bermain yang garuk-garuk tanah, kan. Main-main tanah, taruh air, cetak-cetak, main cetakan, segala macam. Dan kita menggunakan jari jemari, kita menggunakan kulit luar bagian tangan. Dan ternyata di dalam bagian tangan ini akan sangat kaya dengan sensorial. Dan dia mengantarkan perintah ke otak kita dengan berbagai benda yang kita sentuh. Nah, nanti saya juga akan sedikit cerita. Anak saya ada yang ADHD dan mereka mengalami kemajuan yang sangat pesat ketika saya kenalkan dengan luspa ini. Nah, belum lagi kalau bersentuhan dengan daun. Dari daun saja, dari daun saja. Kita sudah bisa belajar tentang teksturnya daun. Daun ada yang bulat, ada yang panjang, ada yang pasin, ada yang tidak beraturan, ada yang bergerigi, ada yang seperti beludru, ada yang agak tajam daun-daunnya, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar seperti daun jati, warnanya pun ada yang warna coklat, warna orange, ada warna hijau, gitu kan. Jadi, dari daun saja anak sudah belajar banyak. Cuma kadang-kadang kita terlalu terpaku origami lagi, origami lagi, gitu kan. Padahal ternyata banyak sekali media dari alam yang bisa kita gunakan. Dan uniknya ini, luar biasanya ini, tidak perlu kita beli. Karena ini ada di lingkungan kita. Biji-bijian. Kalau kita misalnya makan salam, bijinya jangan dibuang. Itu bisa kita gunakan. Kalau kita makan sirsak, yang ada bijinya, bijinya pun jangan kita buang. Karena itu juga nanti punya makna buat anak. Kerang. Kalau kita hobi makan kerang, nah ini gak burukan nih Pak Rustam. Kalau kita makan kerang, nah si kerangnya ini cangkang, kerangnya ini jangan dibuang. Karena itu kaya dengan nutrisi. Anak bisa bermain sensorialnya ketika menyentuh berbagai benda. Dari yang halus, ada yang lembut, ada yang kasar, ada yang tajam, gitu ya. Nah itu juga memberikan banyak sekali kekayaan wawasan bagi anak. Saya pernah diprotes oleh satu orang tua. Kenapa dipaut menyiapkan benda-benda yang berbahaya menurut orang tua? Karena tajam, karena kalau batu takut buat timpuk-timpukan anak, takut buat buku-bukulan anak, gitu ya. Tapi orang tua itu sepertinya lupa bahwa anak-anak kita ini juga harus diajarkan tentang sebab, akibat. Kalau kamu lalai pegangnya, ini berat. Kalau jatuh, jatuh ke kaki, kaki pasti sakit. Nah di awal itu harus diberikan edukasi kepada anak. Di Altausar, kita sendiri ada paku, ada jarum, dan itu dibiarkan tergeletak. Kita tatak, gitu ya. Kita tatak dan tergeletak bebas. Jadi anak-anak kita itu, jangan sering-sering kita bilang, jangan, 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 itu tajam, jangan, itu bahaya, jangan. Justru kita perlu mengedukasi anak-anak ini. Justru pada usianya berada dipaut, itulah saat kita harus mengedukasi anak hal-hal yang berbahaya, hal-hal yang harus dia memang harus teliti, megangnya, dia tuh harus fokus, megangnya. Karena bukankah pembelajaran dipaut itu adalah tujuannya untuk membekali anak untuk hidup di dunia nyata. Nah apakah di dunia nyata anak-anak tidak akan ketemu paku? Apakah di dunia nyata anak-anak tidak akan ketemu beling? Semua ada. Justru pada saat dia dipaut itu, itulah saat kita mengedukasi anak-anak kita. Nah jadi, yang jadi guru paut, gitu ya, yang jadi kepala sekolah paut, gitu. Kita ini benar-benar akan menjadi orang tua kedua bagi anak. Maka perlu banget yang namanya bonding, kedekatan dengan anak, kelekatan dengan anak itu dibutuhkan. Dan luar biasanya, media Luspart itu akan menjalin kelekatan antara guru dan anak. Itu ajaib, ajaib banget. Jadi nanti kalau teman-teman kepala paut, kalau sudah bersentuhan dengan Luspart, itu justru juga, ini luar biasanya, justru kita juga akan mampu merubah karakter kita loh. Jadi karakter kita yang konsultif, tiba-tiba menjadi karakter yang kreatif. Karena apa? Karena kita kemana-mana tuh yang kita lihat, apa ya Luspart yang bisa saya bawa? Ditanya Pak Rustami, kita ketemu berkali-kali. Jadi kita langsung gini, kira-kira apa ya yang bisa saya bawa untuk jadi Luspart? Kira-kira apa ya yang bisa saya bawa untuk bisa dipainkan oleh anak? Nah, otomatis ketika kita sudah punya pemikiran seperti itu, gitu ya, pemikiran seperti itu, segala sesuatu di alam luar yang tadinya tidak, kita anggap bukan apa-apa, tiba-tiba di otak kita muncul nilai edukasinya. Muncul nilai-nilai, oh ini bagus, dan ini saya mau kenalkan ini ke anak saya, oh ini saya mau kenalkan ini ke anak saya, gitu ya. Jadi memang luar biasa. Kita lanjut ya. Kemudian ada kayu dan bambu. Nah, kayu dan bambu, ini juga bisa macam-macam ya, bisa dengan tongkat, ada balok. Nah, balok-balok ini bisa balok simetris, bisa balok tidak simetris. Bisa balok yang presisi, juga bisa dengan balok tidak presisi. Nah, kalau balok simetris dan balok presisi, itu mudah. Kita bisa beli satu kotak tuh harganya berapa, agak lumayan mahal lah itu ya. Satu kotak tuh mungkin sekitar 800-an, kalau nggak salah, yang balok-balok itu. Itu kan balok presisi ya, balok-presisi, balok simetris. Nah, tapi di Alkausar, itu banyak ditemukan balok tidak simetris. Itu saya minta dari, kalau di Cilegon bilangnya panglong. Panglong itu, kalau di Jakarta, di Tangurang itu bilangnya material. Jadi tempat membuat pusen, tempat membuat pintu, jendela, apakah ibu-ibu semuanya paham yang saya maksudkan? Kalau paham boleh kasih jempol. Jadi itu tempat kiosk, tempat membuat pusen, tempat membuat pintu. Oke. Bu Ulfita, Pak Putuk, Bu Meti. Oke, terima kasih. Berarti paham ya, itu adalah tempat membuat pusen dan segala macam. Nah, itu suka ada potongan-potongan lebih. Atau petukang. Jadi kalau ada misalnya, ada petukang, bikin rumah, atau bikin saung, atau bikin apa, kemudian menisahkan potongan-potongan kayu, itu saya minta. Terima kasih, Bu Hasridang. Nah, itu saya minta. Kemudian kita jadikan media bermain di sekolah. Nah, saya itu pernah diprotes oleh kepala sekolah yang datang ke sekolah kita. Ibu, kenapa ini? Ini kan kayu tidak presisi. Jadi kalau balok itu disusun, nanti sering miring, dan nanti jatuh. Berulang-ulang akan jatuh. Kata si ibu itu. Terus saya tanya, nah terus masalahnya apa? Kalau misalnya anak itu kemudian miring dan dia jatuh. Ibu, nanti kan anaknya nanti ini, katanya. Putus asa. Nanti anak kecewa. Karena setiap kali dia susun, itu akan robo, katanya. Kalau yang simetris kan, yang presisi, dia akan susun segitu tingginya. Itu tidak akan robo. Karena dia presisi gitu ya, simetris gitu. Terus saya kembalikan lagi pertanyaan yang sama. Lalu, kalau misalnya semua serba sempurna, apakah di luar sana anak-anak kita akan menemukan dunia yang sempurna? Bukankah kita menyiapkan anak-anak kita itu, punya mental yang kuat, sehingga ketika dia membuat bangunan dan bangunan itu robo, dia akan mencari solusinya. Kenapa dia robo? Oh, ini miring. Berarti kalau miring mungkin perlu saya sanggar. Jadi dia sanggah. Jadi meskipun miring-miring dia sanggah, miring-miring dia sanggah. Itu kan kritis dan memecahkan masalah. Dan ketika dia menjadi orang dewasa di luar sana, dia menjadi dewasa di luar sana, dia menjadi orang dewasa yang tidak putus asa. Jatuh, bangun. Ya kan? Gagal, coba lagi. Oh, iya. Banyak bagian yang kurang dipahami. Kita nanti akan pelan-pelan, Pak. Di bagian yang belum dipahami, nanti kita boleh mengulang kembali. Nah, jadi barang-barang kayu yang sudah tidak digunakan ini bisa dijadikan media bermain untuk anak. Sebenarnya, jadi ini ada di sekolah nih. Jadi anak-anak bermain dengan seruling, dengan tongkat, dengan balok, dengan kepingan, dengan puzzle, dengan kursi, dengan bangku, dengan papan. Nanti di materi yang satu lagi, saya akan share tentang bagaimana mereka bermain. Ini saya masih share untuk yang apa-apa saja kah yang dimaksud dengan luspart itu. Nah, bisa juga dari plastik. Nah, ini media-media plastik. Jadi ada warna dan ukuran material, seperti sedotan, gitu ya, gelas-gelas plastik, ada pipa paralon, ada selang, ada ember, ada corong, ada keranjang. Nah, di Alkausar ada media ini. Media kaleng, uang koin, perkakas dapur, mur, baut, paku, sendok, gartu, almunik, ini semua ada di kita. Dan bagaimana cara bermainnya, nanti akan saya tunjukkan. Mudah-mudahan nanti bisa lebih dipahami ketika sudah implementasi, gitu ya. Karena saya khawatir ketika implementasi, tapi tidak paham apa luspart, nanti kita malah bingung, gitu. Nah, oke. Ada juga, media luspart itu juga ada dari keramik dan kaca. Jadi, bisa juga dari, dengan topres, anak nanti akan bermain sesuai dengan kebutuhannya. Anak nanti akan bermain dengan sesuai dengan imajinasinya. Karena percayalah, dengan menggunakan luspart ini, adalah salah satu media yang mampu memfasilitasi seluruh idenya anak. Seluruh keinginan yang muncul di dalam pikirannya anak, itu yang sendirinya akan mampu terfasilitasi dengan media ini. Karena media ini sangat fleksibel. Fleksibel sekali. Saya akan nanti kasih contoh beberapa kegiatan. Nah, ada juga dari benang, dari kain, barang-barang yang terbuat dari serat. Dan ini semua media-media ini, biasanya kita dapatkan dari tukang jahit atau bekas wadahnya benang. Bekas benang itu, kan dia ada bagian plastik di dalamnya. Nah, itu juga kita gunakan, kita minta, gitu ya, untuk kemudian dijadikan media bermain. Terus, ini juga ada bekas kemasan. Bapak-Ibu, kalau melihat, ini juga bisa dari telur, kardus bekas telur, gitu ya. Terus, ini kalau yang bulat-bulat di tengah ini, yang di tengah ini, ini adalah arang lon dari kain. Jadi, kalau kita beli kain, meteran itu kan di tengahnya ada, ada selongsongnya itu ya. Dan kemudian kita potong-potong sesuai dengan ukuran. Nah, ini bisa juga mengandung matenya, matematikanya, di mana anak belajar tinggi, rendah, besar, kecil dari selongsong di dalamnya. Gitu ya. Terus, ini juga ada bagian-bagian kardus. Kita lihat, kenapa harus menggunakan luspat? Karena tadi saya sampaikan bahwa, luspat ini kaya dengan nutrisi sensorial. Jadi, anak belajar seluruh indranya ini, ikut belajar. Baik dari rabaannya, baik matanya, telinganya, baunya, dari daun. Dia bisa membedakan daun. Oh, ini daun pandan. Ini daun suji. Itu bisa dari pencumannya. Dan pencuman itu adalah salah satu indra. Dan salah satu indra yang mesti kita stimulus supaya bisa bekerja sesuai kapasitasnya. Kemudian dapat digunakan anak sesuai dengan pilihannya. Karena anak, setiap anak, pasti punya ide berbeda. Setiap anak pasti punya pilihan berbeda. Dan setiap anak mempunyai gagasan-gagasan dan keinginan berbeda. Dan secepat apapun gagasan anak ini berubah, secepat apapun imajinasi anak ini berubah, maka secepat itu pula media luspat ini mampu menyesuaikan. Mampu menyesuaikan. Karena dia sangat fleksibel sekali. Contoh, ketika anak-anak saya itu bermain balok-balok dan dia bilang gini, ini di jalan tol ya. Kemudian dia mulai menyusun balok-baloknya. Ini di jalan tol ya. Terus dia bilang, ini sekarang macet. Jadi dia berhenti. Balok-baloknya dia berhenti. Terus dia bilang, wah macet. Terus dia tanya ke saya, Bunda, kalau macet apakah motornya atau mobilnya bisa berjalan? Saya jawab. Biasanya saya nggak jawab gini, iya dong nggak jalan. Itu berarti selesai ceritanya. Tapi saya ingin menggali apa yang diketahui oleh anak. Maka saya kembalikan lagi pertanyaannya. Oke, kalau kamu lihat di jalanan ketika macet, apa yang kamu lihat? Dia jawab gini, kalau macet berhenti mobilnya. Oke. Kalau begitu apa yang kamu lakukan? Ya berarti saya berhenti. Karena dia macet. Ini balok-balok ya, macet. Oke, lalu apa yang akan kamu lakukan? Aku mau rubah aja. Aku mau bikin kereta api. Nah, secepat itu dia berubah, langsung digeser. Adinya mobil-mobilan balok-balok macet, berhenti, kemudian digeser sama dia berurutan sehingga menjadi balok-balok berurutan panjang. Dan dia bilang, ini kereta api. Kalau kereta api enggak macet bunda, jadi aku jalan lagi, men, jalan lagi. Just, 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 just. Nah, secepat itu berubah, dia hanya memindahkan, menggeser sedikit mainannya, yang dari mobil-mobilan macet, menjadi kereta api yang lancar jaya. Nah, ini kan imajinasinya, dan dia sangat kreatif loh, ketika dia memainkan media itu. Nah, ini mengembangkan gitu ya, mendorong kreativitas dan imajinasi gitu. Oke, kesini dulu ya. Nah, mendorong kreativitas dan imajinasi, mengembangkan banyak sekali keterampilan dan kompetensi dibandingkan mainan jadi buatan pabrik. Jadi gini, Bu, buatan pabrik itu sebenarnya tidak memberikan edukasi apa-apa. Karena buatan pabrik itu justru yang kreatif adalah produsennya, yang memproduksi itu yang menjadi kreatif. Anak-anak kita hanya menjadi konsumtif, pengguna, pemakai. Tapi kalau menggunakan media luspat, yang mudah didapatkan di sekitar lembaga kita, sekolah kita, di sekitar kita gitu, anak menjadi sangat kreatif. Karena apa? Karena dia menjadi penemu. Karena dia menjadi penciptanya, pembuatnya. Dia membuat sendiri, dia temukan sendiri, konsep punya dia sendiri, dia mainkan sendiri buatan, dia menikmati itu. Ada rasa bangga ketika dia memainkan, karena dia yang buat. Nah, jadi, alangkah beruntungnya kita zaman dulu anak-anak. Usia kita zaman anak-anak kita dulu, kita dulu menjadi anak-anak, kita menggunakan media-media yang dari alam. Kita bikin, pakai tempurung, petempurung dijadikan sesuatu, gitu kan, jadi asbak. Kemudian kita pakai pelepah pisang, jadi semacam, apa namanya, tembakan. Pakai kulitnya jeruk untuk menjadi kendaraan, dan sebagainya. Nah, ternyata, itu belum basi kalau dilakukan sekarang. Itu masih efektif untuk dijadikan media bermain zaman sekarang. Karena itu menggali seluruh potensinya anak. Nah, ini dapat digunakan dengan cara-cara yang berbeda, sesuai dengan ide anak. Dan semua media Luspat itu dapat dikombinasikan dengan bahan-bahan lain untuk mendukung kelasinasi anak. Nah, ini adalah sebagian ya, sebagian. Bagaimana memulai dengan Luspat? Mulai dari yang sederhana. Dan ini ada beberapa foto gambaran ketika anak bermain dengan Luspat. Yang dimaksud dengan Luspat itu adalah seluruh media yang dia pegang. Nah, sekarang kita akan coba melihat dengan stem. Kita akan melihat dengan sudut pandang stem-nya. Di mana sains-nya? Di mana teknologinya? Di mana engineer-nya? Di mana art-nya? Dan di mana math-nya? Gitu ya. Oke, saya akan pertama saya akan sampaikan dulu bahwa sains itu ada ketika anak-anak mulai memilih bebatuan. Aku mau pakai warna apa ya? Gitu ya. Misalnya ini di depan bawah. Aku pakai warna apa ya? Oh, aku mau pakai yang putih aja. Oh, kamu boleh kok pakai yang hitam? Dari memilih warna aja, sains sudah muncul. Dan ini dalam satu kegiatan main anak. Lalu, di mana teknologinya? Karena kadang-kadang kita berpikir kalau teknologi berarti ada hubungannya sama listrik ya. Teknologi. Padahal teknologi yang dimaksud itu kan adalah seluruh alat, seluruh media yang memudahkan seseorang mencapai tujuannya. Jadi alat media yang memudahkan seseorang untuk mencapai tujuannya. Misalkan ketika saya mau ke pasar biar cepat, saya pakai apa? Saya bawa motor. Gitu ya. Oke. Saya biar cepat, biar kalau salah mudah diperbaiki mengetiknya pakai apa? Saya pakai laptop. Nah, itu teknologinya. Ya kan? Nah, tapi pada implementasi pada jenjang pau, teknologinya adalah seluruh alat dan bahan untuk mencapai tujuannya. Jadi dalam hal ini ketika anak bermain dengan balok, potongan kayu, dengan bebatuan, dengan plastik, gulungan kabel, nah itulah teknologi. Teknologinya itu. Gitu ya. Kemudian, gimana enjinernya? Enginernya itu adalah dia. Dia yang melakukan, dia yang merancang, dia yang membuat, dia yang membentuk. Maka enjinernya adalah dia. Gitu kan? Kemudian, artnya. Rasanya sih kalau berbicara tentang art atau seni, tentunya ketika anak mulai menyusun, itu ada jiwa seni di dalamnya. Karena memang seni ini melekat pada setiap aspek anak. Jadi aspek perkembangan anak, seni ini sementirnya ada semuanya. Kemudian, matnya. Oke. Berapa balok yang kamu butuhkan untuk membangun sesuatu? Apa yang akan kamu bangun? Aku mau bangun menara. Baiklah. Anak dua yang di bawah membangun menara. Kemudian, berapa balok yang kamu butuhkan? Aku butuh baloknya tujuh. Oke, silakan. Silakan. Dia ambil baloknya tujuh. Ketika dia mengambil media itu, dia berhitung. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Apa yang bergerak? Ya kan? Apa yang muncul? Motorik halus, motorik kasarnya muncul, bahasanya muncul. Gitu kan? Terus seninya juga muncul. Ketika anak bermain, kita bisa bertanya. Ini balok terbuat dari apa? Terus dia bilang, balok ini terbuatnya dari pohon misalnya. Kalau dia belum bisa menyebutkan pohon, buh-boh bisa mengedukasi. Oke, pohon itu ciptaan siapa? Ciptaan Allah, ciptaan Tuhan. Oke, berarti aspek nilai agama dan moral pun masuk di dalamnya. Jadi, ketika kita bermain dengan menggunakan ruspat, stem itu masuk dalam satu kegiatan main anak. Dan yang kedua, seluruh aspek anak perkembangan. Anak itu juga akan terstimulus dengan mudah. Termasuk yang namanya scientific. Jadi, kita perlu repot, ngajak anak, ayo, mau tanya apa, mau tanya apa, mau tanya apa. Kadang-kadang kita kesel karena kita pengen anak bertanya. Ternyata anak nggak mau nanya. Bagaimana dia mau nanya? Di hadapan dia itu hanya buku dan LKS, buku paket dan LKS yang setiap hari itu terus yang dia lihat. Nah, oke. Bertahap jenis dan jumlahnya. Jadi, untuk anak usia dua sampai dengan tiga tahun, kita perkenalkan, gitu ya. Kita perkenalkan, gitu. Oke. Kapan anak belajar membaca dan menulis? Ada, Pak. Nanti. Sabar ya. Kita akan, apa namanya, kita akan bahas di slide yang satu lagi. Nah, untuk aspek bahasa, bahasa di dalamnya literasi berarti ya. Literasi itu ada literasi verbal, gitu. Ada yang dia sampaikan dengan kalimat dan ada yang dia sampaikan dengan body language-nya. Lalu, kapan anak bisa membaca dan menulis? Ini mungkin tidak terlihat. Kita menggunakan teorinya Wallenwich namanya. Teori Wallenwich itu adalah seluruh media yang ada di dalam sekolah kita dikasih nama. Di-take name. Di-take name semuanya. Jadi, ada jendela, kita pasangin nama. Jendela. Pintu, kita pasangin pintu. Keset, tembok, keramik, pager, kipas angin. Semua kita kasih nama. Lemari, lemari buku, lemari hiasan, lemari media. Semua kita kasih nama dengan tulisan huruf kecil. Kalau perlu berwarna-warni. Apa fungsinya? Anak familiar melihat. Karena anak itu diajarkan membaca melalui simbol. Simbol angka, simbol huruf, itu yang diajarkan pertama. Lalu, bagaimana cara bermainnya? Cara bermainnya juga ada. Nanti, anak-anak kita akan wisata belajar. Guru akan mengantarkan anak-anak berputar, berjalan, berkeliling, mengenalkan. Ini meja. Tulisannya meja. Ini di awal, literasi awal. Kemudian, nanti, anak-anak diminta, silakan, teman-teman, boleh menulis, meniru. Itu ya. Meniru, tiga kata yang kalian bisa. Kemudian, anak akan lari-lari, dia cari, terus dia lihat. Oke, dia tulis keset. Nomor satu, misalnya keset. Ini teori one language-nya ya, bu. Nah, dia, oke, dia tulis pertama keset. Kemudian, dia tulis potongan kayu, gitu ya, misalnya yang kedua. Nah, yang ketiga, misalkan dia tulis batu, gitu. Nah, setelah anak-anak sudah menulis, kita minta anak untuk menyebutkan apa yang sudah dia tuliskan sambil mempresentasikan yang dia tulis itu. Siapa yang mau mempresentasikan, tadi sudah wisata belajar, ayo, apa yang ditulis? Aku bu guru. Oke, silakan. Terus dia bilang. Sesuai dengan urutannya. Misalnya dia bilang, tadi yang pertama, misalnya dia bilang, keset, gitu ya. Terus, apakah tulisannya keset? Enggak. Bukan keset tulisannya. Itu karena meniru, ya dia sebatas yang bisa dia tuliskan. Tapi, ketika dia mampu mengingat satu keset, yang kedua, misalnya dia tulis, misalkan yang kedua, misalnya balok, yang ketiga, misalnya batu. Tulisannya tidak balok dan tidak batu. Hanya tulisan semau dia, karena memang belum bisa. Kita belum mengajarkan, membaca, dan menulis di awal. Dan ini adalah permulaan dia mengenal simbol-simbolnya. Lalu, bagaimana apresiasi yang diberikan kepada anak-anak ini? Oke, terima kasih. Karena, meskipun tulisannya belum berupa seperti apa yang dia maksud, belum balok, belum batu, tapi sebenarnya dia sedang di-stimulus otak kanannya terkait dengan kecerdasan spasial, kecerdasan meningat. Nah, ibu akan takjub, bapak ibu akan takjub, ketika kemudian, karena dia sudah familiar dengan apa yang dia lihat, jendela, meja, kursi, pintu, keset, ramik, lantai, pagar, gitu, kemudian dia mampu menulis loh. Karena itu sudah terekam sebenarnya di otak kanannya. Sudah terekam di otak kanannya. Dan, ini, yang paling penting adalah ketika mengenalkan tentang membaca dan menulis dengan cara yang sangat soft. Soft banget. Jadi, anak sepertinya tidak menyadari kalau sebenarnya sedang belajar membaca dan menulis. Yang dia tahu dia bermain. Tapi bermainnya itu di dalamnya, bahkan mengaktifkan kecerdasan spasialnya. Nah, ada, kita kemarin, semester satu, kebetulan saya lagi ada di Tangerang, waktu itu kegiatan PA juga. Dan mendapatkan kabar, anak kita tiga orang mendapatkan juara satu, menyusun huruf. Jadi, menjadi satu kata. Yang menakjubkan adalah memang gurunya tidak benar-benar menunjukkan membacakan buku secara dikut. Tapi ternyata anak ketika disuruh menyusun, pramuka, pramuka. Dan dia menyusun, pramuka. Dan itu, ketika itu kompetisinya dengan anak-anak sebaya dengannya usia, lima tahun dari TKTK yang lain juga. Yang notabene sekolah yang lain betul-betul mengajarkan membaca dan menulis. Tapi ketika menyusun, ketika menyusun pramuka, kata pramuka, kenapa anak kita yang dapat? Kenapa anak kita bisa juara? Karena spesialnya ini kuat. Karena mengingatnya itu kuat dengan guru. Padahal kita tidak menjejali dia membaca dan menulis. Jadi yang terpenting adalah bangun rasa ingin taunya. Kemudian anak dieksplorasi, berikan invitasi. Nah, invitasi dan provokasi akan saya jelaskan di slide yang lain. Oke, sampai di sini. Terima kasih banyak. Mungkin nanti saya akan sambung dengan slide yang lain, tapi mohon izin. Apakah masih ada waktu, Bu? Paham, Zah. Masih ada waktu, Kak? Ya, 10 menit, Ibu. Sebelum tanah jawab, ya. Oke, baik. Saya akan sampaikan dengan cepat untuk slide yang selanjutnya ya. Mungkin nanti pada saat tanya-jawab, silakan dikumpulkan pertanyaannya. Kita akan bahas nanti. Oke, ini saya akan berjelas sedikit tentang kegiatan kita di sekolah. Kemohon, 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 kemohon. Ini masalah kita ada di sini. Oke. Nah, ini. Luspart, saya pikir, saya rasa saya bisa. Saya selalu bilang gitu untuk memotivasi saya. Dan ini slide yang pertama adalah gambaran sekolah out-out-out star, di mana kita mengumpulkan Luspart dari alam sekitar. Jadi, sama di... Maaf, PPT-nya belum kelihatan. Oh, belum ya? Oke, maaf. Iya. Saya terlalu excited dan bersemangat. Sehingga kemudian bahkan ternyata belum terlihat. Oke. Nah, sudah bisa terlihat? Sudah. Baik. Nah, ini adalah Luspart kita. Bisa terlihat ya, potongan kayu. Yang potongan kayu ini nggak beli. Ngambilnya di pinggiran jalan, minta ya. Saya minta, cuma memang modalnya adalah modal kita membeli gaji. Ya, terus kemudian kalau terlihat ada peti, ini peti buah. Jadi, saya minta dari mamang jualan buah. Itu ya. Terus di atasnya ada peti telur. Peti telur, terus kemudian ada... Ini apa namanya ya? Papan-papan itu. Palet. Nah, namanya palet. Saya nggak tahu kalau korang tahu namanya apapun. Nah, kalau Bapak Ibu berpikir bahwa alkausar itu adalah sekolah yang gede, besar sekali. Mungkin saya perlu cerita bahwa dulunya paut alkausar itu berada di pinggiran rel kereta api. Dan ini sampai sekarang masih ada. Jadi, sekolah ini masih ada. Ini adalah paut alkausar pertama kali. Pertama kali. Nah, pada titik ini saya bilang adalah membangun asa dari pinggiran rel kereta api. Ketika saya berada di rel kereta api ini, saya sudah membuat konsep di rumah saya bahwa satu saat nanti saya harus punya lembaga sendiri. Tempat sendiri. Dan ini saya pengen menjadi bagian dari motivasi untuk Bapak Ibu Kepala Paut bahwa segala sesuatu yang kita inginkan, segala sesuatu yang kita upayakan, segala sesuatu yang kita yakini, dan kita berdoa, kita ikhtiarkan setiap hari, pasti, pasti terpenuhi. Dan saya sudah melakukan itu. Jadi, jangan patah semangat, jangan putus asa. Banyak sekali sekolah-sekolah yang merasa bahwa aduh, kita apa ya? Cuma di, cuma di. Nah, oke, saya akan beberkan ini cuma dari pinggiran rel kereta api sampai kemudian akhirnya kami menjadi sekolah percontohan di Banten. Nah, ini anak-anak kami. Saya belajar banyak dari anak-anak kami di pinggiran rel kereta api. Saya bilang mereka adalah setengah malaikat. Karena dari mereka lah kami menjadi guru-guru yang berhasil kehatik. Karena anak-anak pinggiran rel kereta ini notabene adalah anak-anak yang termarginalkan. Jadi, anak-anak yang memang berada di status sosial, berada di titik terendah dalam status sosial. Nah, ini saya belajar dari lingkungan. Konteksnya belajar dari lingkungan. Karena memang kondisinya memang tidak memungkinkan untuk saya memperkenalkan APE berbayar. Sehingga kemudian yang saya pelajar, saya ajari pertama kali kepada mereka adalah tentang konteks belajar dari lingkungan. Namun, pada tahun 2012, saya mampu mengantarkan Paut Alkausar menjadi sekolah terbaik di Kecilogon. Itu dari 2009 sampai 2012 itu tidak terkalahkan. Jadi, Paut Alkausar meski berada di pinggiran rel kereta api, pembelajarannya menjadi panutan ketika itu. Nah, ini pola pembelajaran saya kemarin. Dulu, di mana anak-anak masih sangat klasikal. Jadi, kalau mewarnai, ya semua mewarnai. Anak-anak semuanya duduk dengan teratur. Tapi saya merasa ada yang kurang ini. Apa ini yang kurang ya? Ayo kita cari bareng-bareng. Saya bilang sama guru. Ayo kita cari bareng-bareng. Apa ini yang kurang? Nah, pembelajaran kita sebenarnya sudah pakai balok. Tapi kita masih syarat dengan masih sangat menggunakan buku paket dan LKS. Ini kelihatan ya ada buku paket dan LKS. Tapi, kami sudah mengenal balok ketika itu. Meskipun kami belum tahu sebenarnya cara bermain balok itu seperti apa. Nah, ini Paut Al-Kawusar tahun 2017. Jadi, setelah 2009, 2010, berarti 9 tahun kemudian baru saya mendapatkan sekolah ini. Baru saya bisa membangun sekolah ini. Nah, mulailah kita belajar dengan sentra. Sentra kita cukup bagus karena kita dulu juga sempat dijadikan sekolah rujukan untuk belajar tentang step. Sorry, tentang sentra. 2015 sampai 2019 adalah masa kejayaan kita dengan sentra. Tapi kemudian 2019 kita, saya 2018 berusaha mencari model apa kita kira yang paling cocok untuk memfasilitasi anak untuk betul-betul stimulasi anak berkembang secara optimal. Karena saya merasa di dalam sentra pun saya masih banyak menemukan masih teacher center. Jadi, di dalam sentra pun masih teacher center. Nah, jadi polanya student center itu sebenarnya kayak gimana? Nah, maka kemudian saya kuliah kembali S2 di Untirta dan mengambil jurusan PAUD. Dan kemudian saya putuskan untuk mengambil pendidikan di Sinau, Semarang, yang kemudian menjadikan saya trainer STEM dan LUSPAD. Dan ada 25 orang di Indonesia. Dan satu-satunya dari jenjang PAUD hanya saya. Karena yang lain kebetulan adalah akademisi, dosen, dan beberapa praktisi dari LPMP dan LPNP dan Balai PAUD dan Dikmas. Jadi, saya satu-satunya yang menjadi trainer seluruh SPAD dari jenjang PAUD. Nah, ini adalah Bu Yuli Serta Jani. Ini adalah pengembang LUSPAD di Indonesia. Dan beliau ini yayasannya ada di Bukit Aksara. Siapa tahu nanti teman-teman Gorontalo ada yang mau berangkat ke sana ketika nanti sudah dibuka ya. Karena sekarang masih ditutup, masih pandemi. Nah, nanti mudah-mudahan kalau sudah dibuka, teman-teman yang Gorontalo siapa tahu nanti bisa sama-sama nanti ya ke Semarang, Jawa Tengah untuk melihat secara langsung proses pembelajaran STEM dan LUSPAD. STEM dan LUSPAD ini juga dilakukan di jenjang SD, SMP, dan SMA. Jadi, tadi ada pertanyaan, kalau di SMP atau di SD, kayak gimana bermainnya? Nah, nanti kita akan mengulas gitu ya. Nah, STEM ini, dia model pembelajaran abad 21, era 4.0, berpusat pada anak, memerdekakan anak, anak menjadi kurikulum, dan bermuatan seintif. Tadi sudah ya, disampaikan. Nah, sekarang perbedaannya, Bu. Pertama di A, kita masih menggunakan, kita masih menggunakan buku paket dan LKS. Yang sebelah kanan, kita sudah bermain berbasis BK. Nah, kita lihat ini yang tadi ya. Kemudian mulai mengembang. Nah, anak-anak diberikan kebebasan. Ini berdiferensiasi. Anak-anak memilih sendiri mereka mau main apa. Jadi, berbeda-beda. Tapi, ada juga anak-anak yang kemudian memilih sesuai, oh, 4 orang pengen main air. Oke, kita fasilitasi. Ada anak yang mau cuci baju. Oh ya, silakan, boleh. Aku mau bikin kandang ayam dengan banyak telurnya. Boleh, silakan. Kemudian anak-anak lain memilih proyeknya masing-masing. Tidak apa-apa. Karena setiap anak punya bakat dan minat yang berbeda. Dan punya keinginan yang berbeda-beda. Nah, ini kemudian anak menemukan sendiri cara mereka bermain. Ini yang paling mengharukan. Dua anak yang pakai baju polisi. Karena kebetulan wilayah kita sering kena banjir. Kemudian mereka punya ide. Aku mau bikin perahu aja. Jadi, dia bikin dari kardus. Dan itu memang bermacam-macam media yang mereka gunakan. Dan cara bermain kita seperti ini setiap hari. Nah, yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan. Ini anak usia dua tahun. Dua tahun, tiga tahun. Kemudian dia bilang gini. Aku mau bikin pancuran air. Dan mereka menemukan sendiri caranya. Mereka ambil pipa. Mereka buat. Mereka tampung airnya. Airnya sampai basah-basah kemana-mana. Tapi kemudian ada anak yang kerja bilang. Aku nggak bisa. Boleh nggak airnya diganti ke lereng? Nah, jadi airnya kemudian diganti ke lereng. Yang melunjungnya lebih cepat. Ini di dalam sudah ada ke lereng. Terus yang cowok ini bilang gini. Percakapan gini. Ih, lebih cepat ya. Kalau airnya deres. Ini airnya lebih deres ya. Jadi, dia mengumpamakan. Kelereng itu adalah air. Tapi kemudian dia bilang. Kamu ambil lagi tiga. Berarti di dalam sana sudah ada matematika juga. Dia bermain dengan matematika. Science-nya muncul. Ketika dia bilang kalau air susah ya. Tapi kalau ke lereng itu cepat loh. Gitu tuh. Ya kan dia mampu membedakan. Kemudian teknologinya. Dia menggunakan pipa. Dia menggunakan toples plastik. Dia menggunakan apa namanya. Kelereng. Menggunakan air. Dia menggunakan gayung untuk memasukkan air. Itu teknologi. And generalnya yang membuat ini adalah anaknya. Artnya di mana? Tentunya dia menggunakan seni. Di mana ya caranya ya? Supaya bisa melunjut. Coba taruh di atas jungkat-jungkit yuk. Supaya bisa. Itu jiwa seni yang kental. Dan jiwa seni ini kemudian akan melembutkan anak. Maka kenapa mereka bisa bermain berkolaborasi? Karena kelembutan hatinya sudah terbentuk. Nah matematikanya muncul dengan dia berhitung kelereng. Ini proses bermainnya anak. Jadi anak menggunakan media. Dan bisa dilihat mereka jauh lebih bahagia ketika berhadapan dengan media-media luspa ini. Dan media ini kita belinya yang beli itu cuma ini. Yang simetris ya. Kemudian ada hewan-hewan. Tapi selebihnya yang potongan-potongan kayu yang banyak. Kayu-kayu yang panjang itu kita minta dari material. Dari panglong. Dari petukang. Dari petukang ya. Nah bermain dengan proyek berdiferensiasi berpusat pada anak. Nah ini Bapak Ibu. Ini adalah salah satu contoh. Kita bermain dengan berbasis proyek. Di mana ketika itu sebenarnya anak-anak ini masih mencari pola. Ini seperti apa ya mau mainnya. Nah ini masih kecil nih. Masih sedikit. Dan mereka waktu itu sebenarnya temanya adalah alat-alat komunikasi. Tapi kenapa kemudian alat komunikasi kok berubah jadi gedung gitu ya. Kita lihat nih presentasi mereka. Jadi tema pertamanya sebenarnya adalah alat komunikasi. Tapi kemudian ada pengembangan ide dari anak. Kami pengen bikin gedung telkom. Kenapa gedung telkom? Karena aku pernah nganterin mama aku bikin telpon di gedung. Oke. Kemudian Bu Guru membantu mereka nih. Bisa dilihat ya. Mari membuat gedung. Nah ini adalah provokasi ke anak. Atau memberikan kesemangatan atau motivasi ke anak. Dengan menulis. Mari membuat gedung. Nah dengan tulisan itu anak menjadi familiar dengan tulisan. Oh kalau menulis gedung itu begini ya. Nah kemudian ini ada tempelan-tempelan kertas yang di print. Ini adalah memberikan imajinasi awal. Atau memberikan inspirasi kepada anak. Ini adalah perinan gedung-gedung telekomunikasi yang didapatkan Bu Guru dari Google. Kemudian juga Guru bisa memberikan inspirasi awal dengan membuka Google. Dibantu oleh Bu Guru. Ini kita coba lihat ya gedungnya. Buka handphonenya. Kemudian tunjukkan gambarnya. Oh begini ya gedung telkom. Kemudian ada dua gedung yang di print oleh Bu Guru dan ditempelkan sebagai inspirasi awal. Kemudian mereka mulai membuat. Mereka membuat. Oke setelah kalian membuat ini berhari-hari Bu. Jadi mereka akan membuat ini berhari-hari. Karena berbasis proyek itu bisa berhari-hari. Kemudian mereka bilang ini gedungnya lima tingkat. Parkirannya luas gitu ya. Panggarnya kokoh. Katanya ada kantin, aku hari besar. Ini mereka presentasikan. Karena mereka membuat. Jadi mereka presentasikan gitu ya. Proyeknya tiga hari. Tiga hari kelompok besar. Berarti kelompoknya itu bisa tiga, empat orang, lima orang gitu ya. Karena kelompok besar. Dan mereka bekerja sama di dalamnya. Nah ini proyeknya Bu. Coba lihat ya. Kita lihat. Ada taman, ada aquarium. Terus kemudian ada kapurannya. Di sana ada rambu-rambu lalu lintas. Ada tempat parkir. Nah bagaimana anak bisa sampai ke sini? Awalnya anak bermainnya sedikit-sedikit. Guru sebagai fasilitator akan memprovokasi anak. Kalau sudah jadi lima tingkat, Bu Guru mau ke sini pakai apa ya? Boleh Guru pakai mobil. Terus mobilnya taruh di mana? Saya akan buatkan. Nah jadi dia buatkan parkiran. Kemudian dia bilang, Bu Guru, Kalau gedung sedikit, Boleh nggak kalau kita lewat jalan tol? Maka dibuatkanlah jalan tol. Dan di ujung jalan tol itu ada pintu gerbang tol. Saya tanya, Teman-teman, ini apa ya yang di pinggiran ini? Dia bilang gini, Kalau di jalan tol kan kita bisa istirahat. Oh, yang dia maksud adalah rest area. Maka benar adanya bermain dengan step itu adalah menggali pengalamannya anak. Menggali pengalamannya anak. Sehingga kemudian anak menuangkan dalam bentuk ide. Mereka membuat rancangan seperti ini. Nah jadi anak-anak kita akan jauh lebih kreatif. Nah ini adalah taman bunga. Mereka membuat taman bunga. Ini juga kegiatannya sampai 4 hari. Sebenarnya awalnya taman bunga. Tapi kemudian ada perluasan ide. Jadilah di situ ada masjid. Ada tempat duduk. Terus kemudian bagian depannya. Ini pintu gerbangnya. Karena taman bunga. Jadi mereka menyiapkan kereta gandeng. Nah ada yang unik di sini Bapak Ibu. Kalau bisa melihat di sini itu ada rambu-rambu lalu lintas. Tapi rambu-rambu lalu lintas ini karena ada trouble gitu. Kemudian dia masuk ke dalam kardus dan patah. Nah jadi kita bu guru masih sedang berpikir kayaknya kita perlu beli paku yang kecil untuk paku kembali. Eh anak-anak dalam waktu sekejap tidak membutuhkan paku. Tapi mereka pakai jepitan baju dan kemudian jadilah itu. Jadi bisa digunakan. Nah ini benar-benar luar biasa. Ini bikin takjub. Karena anak-anak ternyata ketika bermain dengan luspa dan berbasis dengan proyek ini. Anak-anak idenya bermunculan. Muncul satu-satu dan kita orang dewasa kalah cepat dengan ide-idenya anak. Oh oke. Oke. Berarti ini saya tampilkan aja ya. Ini proyek. Karena ini waktunya katanya tanya jawab. Oke. Saya. Nah ini sebenarnya ada penjelasan-penjelasannya. Tapi karena waktunya sudah tanya jawab. Saya sudahi dulu gitu ya. Karena memang waktu kita enggak cukup kalau berceritanya. Satu jam, satu jam setengah gitu ya. Memang ini harusnya materi satu hari. Nah oke Pak Rustan. Terima kasih banyak teman-teman. Mohon maaf. Saya sudah berusaha percepat. Tapi memang waktunya. Waktunya memang tidak cukup gitu ya. Kalau satu setengah sampai dua jam. Karena ini adalah materi satu hari yang harus kita bahas. Tapi saya sangat terbuka ketika nanti Bapak dan Ibu membutuhkan konsultasi mungkin ya. Berkonsultasi untuk melaksanakan kegiatan berbasis proyek dengan menggunakan model pembelajaran STEM. Dan didukung dengan media luspar. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bunda. Terima kasih. Senang menyimaknya. Ternyata STEM ini di TK pun bisa diterapkan ya Pak Hamzah ya. Jadi menarik begitu ya. Silahkan Pak Hamzah. Baik. Umi. Ini kalau saya lihat saya ingin sekolah TK lagi nih. Keren-keren sekolahnya. Jadi aku terinspirasi. Ternyata menggali ide itu dari KMU. Ternyata Pak Hamzah begitu ya. Ya benar. Jadi menggali fundasi itu dari TK. Kalau sudah SD kan sudah terbentuk ya. Lagi itu sudah pembelajaran paradigma baru. Dan ada pembelajaran berdiferensiasi. Jadi anak memilih sendiri dan berpusat pada peserta didik. Nah, kata fungsinya di sini ada bonding ya. Jadi guru dengan anak. Dan ada ternyata anak-anak itu punya sensoring ya. Sama seperti mobil-mobil baru kan sudah remote sensing. Nah, itu enggak usah dicari. Ada kalau kita berinteraksi dengan daun dan tanah. Itu sensor kita berjalan dengan baik. Baik Bapak Ibu. Ada yang kami berikan sesi. Dua sesi untuk bertanya. Silahkan raise hand dulu. Nanti mic-nya akan kami buka. Kami persilakan tiga penanya dulu di sesi awal. Silahkan raise hand. Bapak Ibu kalau mau bertanya langsung. Atau di chat sebenarnya udah banyak nih pertanyaan Pak Hamzah nih. Ya, benar. Sambil saya men... Anda mau bertanya langsung dulu Bapak Ibu? Kalau ada Bu Fatma Wati nih. Silahkan Bu Fatma nyalakan mic-nya. Ya, Bu Fatma. Silahkan sebutkan nama dan sekolahnya. Halo, Bu Fatma. Kalau Bu Fatma... Halo. Enggak ada suaranya ya. Ada Bu Asnah, Pak Hamzah. Bu Asnah. Ibu apa Bapak nih? Silahkan nyalakan mic-nya. Sambil nunggu Bu Fitri belum ada suaranya. Bu Asnah. Terima kasih, Bu. Terima kasih atas kesempatan. Nah, ini kepala sekolah TK Luda, Tewi. Silahkan Bu Asnah, silahkan. Terima kasih, Bu, atas kesempatan yang diberikan. Memang menurut saya sangat menarik sekali materinya, Bu. Karena saya ini memang salah satu pencinta anak-anak TK. Sesuai penyampaian, Bu. Bahwa kebetulan, Bu, baru-baru ini kami punya pengalaman di sekolah kami. Nah, saya kebetulan kepala sekolah TK Luda. Ada guru saya, yang guru saya di kelompok A, mengajar. Nah, pada saat itu, Bu, ada salah seorang anak yang dimintakan tolong, memintakan bantuan untuk membantu ibu guru membawa mainan balok-balok ke kelas. Nah, memang anak ini memang karakternya agak lain, Bu. Memang egoisnya sangat tinggi. Nah, pada saat itu, anak-anak setelah sampai di dalam kelas, balok-balok ini dibagikan oleh ibu-ibu guru, oleh ibu guru tersebut, oleh wali kelasnya. Dibagi, karena baloknya ini hanya terbatas, jadi maksud ibu guru ini akan dibagi ke anak-anak yang lain juga, termasuk anak yang dimintakan bantuan ini. Tapi apa yang terjadi? Anak ini, Bu, memberontak. Memberontak, dia tidak mau dibagi mainannya ini. Tidak mau dibagi. Nah, sampai dia lari ke luar kelas. Lari bahkan sampai hampir ke jalan. Melihat itu, saya langsung bertindak. Saya langsung, gurunya itu sampai keluar juga kelas. Nah, dengan demikian, anak yang lain, imbasnya ke anak-anak yang lain. Nah, pada saat itu, Bu, saya langsung ambil alih. Saya bilang ke gurunya, silakan masuk saja ke kelas. Biarlah ini anak yang jadi urusan saya. Bahkan sampai saat itu, Bu, saya korban jadi dilempar dengan batu. Sakingnya ini pengalaman yang pernah saya alami. Saya berusaha bagaimana membujuk anak ini. Nah, saya berbagai macam cara yang saya lakukan. Nah, pada saat itu, Bu, Alhamdulillah, anaknya ini sudah mulai dia mau masuk ke kelas. Tapi itu adalah cara yang saya lakukan. Nah, mungkin, Bu, itu salah satu cara yang saya lakukan. Saya mohon ketika terjadi seperti ini, kira-kira selain yang saya lakukan, apalagi, Bu, yang bisa kami mohon sharing kepada Ibu, mohon pencerahannya, kira-kira bagaimana, Bu. Hanya dua, Bu, ini dua, yang kedua, Bu. Ada anak yang kurang responnya, maksudnya kurang berinteraksi. Pada saat dibagikan mainan, kan di TK itu bermain belajar, dia hanya lebih mengamati saja. Dia tidak mau berinteraksi dengan kegiatan tersebut atau dengan teman-temannya. Nah, kira-kira guru sebagai fasilitator yang seperti yang Ibu jelaskan tadi, apa kira-kira yang bisa dilakukan, Bu? Saya kira hanya itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Arustan, bisa saya jawab dulu? Atau... Silahkan, Ibu. Ya, baik. Ini waktu sangat berharga ya. Jadi, memang harus cukup, 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 gitu ya. Pengennya, sampai bisa terjawab semua. Ibu Asna, Buda Asna, Tomayahu. Tomayahu. Ya. Terima kasih pertanyaannya. Dan ini pertanyaan dasar, sebenarnya ketika bersentuhan dengan muspat. Tadi pertanyaannya, ada anak yang diminta membantu, kemudian setelah mau dibagikan oleh guru, harusnya dibagikan rata mungkin ya. Kalau persepsinya guru, berarti harusnya dibagikan supaya adil, gitu ya. Supaya adil dibagikan, gitu. Kemudian ada anak yang tidak mau, karena dia pengen dia aja. Kemudian reaksinya, dia berontak, muncul tantrum, gitu ya. Muncul tantrum, kemudian dia lari. Nah, bagaimana cara mengatasi anak-anak yang muncul tantrum? Kita satu-satu ya, mulai dari awal. Pertama, mainan diambil. Bu guru bawa ke dalam ruangan. Apakah ketika membawa mainan itu ke dalam ruangan, guru melakukan pertanyaan, misalnya, teman-teman, siapa yang mau bermain dengan balok? Oke, nanti ada berapa anak nih yang katakan. Aku mau, aku mau, aku mau, aku mau. Oke, silakan kalian bermain dengan balok. Kemudian memang, kalau mainannya hanya balok memang sangat kurang. Maka kenapa kita butuh luspat ini? Karena luspat balok mungkin kan mahal harganya. Maka kemudian tidak banyak juga lembaga yang mampu membeli balok sesuai dengan jumlah anak, gitu. Karena kalau menggunakan teori sentra, satu anak itu berbanding dengan 100 potong balok. Kalau kita pakai teori sentra, satu anak berbanding 100 balok. Nah, jadi ketika balok itu dikeluarkan dan hanya balok saja, itu bisa jadi anak nggak perlu dibagi harus rata. Karena tidak semua anak mau main balok. Silakan, siapa yang mau main balok, gitu. Nah, yang tersisa ini, yang tidak angkat tangan, gitu. Bisa jadi anak tadi yang dia tantrum, itu karena memang dia pengen bermain balok. Berarti memang dia pengen banget bermain balok, dan mungkin dalam emajinasinya, dia akan membutuhkan banyak balok untuk membuat sesuatu yang ada dalam kotaknya. Yang dia pikirkan itu adalah sesuatu yang menggunakan banyak balok. Sehingga dia merasa dia perlu punya banyak balok. Nah, di sini diajarkan tentang bagaimana berkolaborasi sebenarnya, bekerjasama. Tapi ketika ada penolakan atau ada larangan dari guru, maka muncul tantrum. Gitu ya, muncul tantrum. Dan anak ini berlari keluar. Nah, langkah yang diambil oleh ibu kepala sekolah tadi sudah tepat. Artinya, mengambil alih anak yang lari keluar. Nah, ketika dia lari keluar, tanyakan, kenapa? Gunakan umat terukah. Yang pertama, identifikasi masalahnya apa. Kenapa nih ada apa? Mau apa? Apa yang kamu inginkan? Jadi digali. Kemudian berikan solusinya. Oh, kamu pengen main balok. Terus main baloknya mau sama siapa? Karena baloknya kan nggak cukup. Jadi kamu mau bermain dengan siapa saja. Gitu ya. Terus kemudian yang ketiga, oke, kita akan bermain sesuatu. Jadi berikan penguatan. Kemudian yang terakhir adalah apresiasi. Nah, tapi satu lagi. Ketika anak tantrumnya muncul, kenapa kemudian ibu kepala sekolahnya menjadi korban? Karena semestinya menghadapi anak tantrum tidak dibujuk. Jadi berhadapan dengan anak tantrum, itu dibiarkan dulu sampai tantrumnya turun. Ketika ibu mau membujuk dia dalam tantrum yang tinggi, itu kita bisa kadang-kadang bibir pecah. Karena anak-anak tiba-tiba bereaksi dengan kepalanya. Atau kadang-kadang anak itu nonjok di perut atau di dada. Karena memang emosi. Maka ketika tantrumnya muncul, sebenarnya ibu hanya mengamati, jangan sampai anak itu melukai dirinya. Biarkan dia nangis. Karena dia perlu meluapkan emosinya. Anak-anak itu kenapa dia nangis teriak? Karena perbendaharaan kata-katanya masih sedikit. Sehingga tidak mampu mewakili apa yang dia rasakan. Nah, jadi ketika dia nangis teriak, itu adalah bentuk protes. Kalau kita orang dewasa kan mau protes pakai narasi gitu ya. Pakai narasi. Saya nggak suka cara kamu begini. Saya nggak mau kamu begini. Saya maunya begini. Itu kalau orang dewasa. Tapi kalau anak-anak dia tantrum, dia akan teriak. Dia marah, dia nangis. Sehingga kemudian yang perlu kita lakukan adalah membiarkan dulu sampai tantrumnya turun. Nah, yang kedua, bagaimana merespon. Tapi ibu tadi, sebenarnya kalau bermain hanya dengan menggunakan balok memang kurang. Jadi, ibu juga bisa menambahkan dengan ranting, kayu, batu, tanah. Itu juga bisa ditambahkan sehingga masing-masing anak memilih apa yang dia inginkan. Lalu yang kedua, bagaimana bagi respon anak yang kurang. Sudah dibagikan mainan, anak itu hanya melihat, hanya mengamati. Karena tadi itu, bu. Bisa jadi mainan ini nggak menarik buat dia. Nah, di sinilah kadang-kadang, ini teacher center nih. Ketika membagikan mainan itu, bu guru membagikan dengan alasan supaya adil semua anak kebagian. Kadang-kadang kita lupa bahwa tidak semua anak punya keinginan yang sama. Sehingga yang lain pengen punya banyak balok karena dia betul-betul pengen memainkan balok. Tapi karena kita berpikir harus adil, kita berikan kepada anak yang tidak berminat. Sehingga buat anak yang tidak berminat, itu hanya menjadi amatan saja, pengamatan saja. Dia tidak bereaksi. Nah, maka kemudian tanyakan, kebutuhan anak itu apa? Dan menanyakan kebutuhan anak itu bermain, yaitu kita akan melakukan di hari ini untuk besok. Inilah yang dimaksud bahwa anak adalah kurikulum. Karena hari ini kita bertanya, anak ini besok mau main apa? Nah, apa yang disebutkan oleh anak itu, kita akan siapkan untuk besok. Yakin ketika kita menyiapkan anak-anak ini dengan apa yang dia pesan dari hari kemarin, itu pasti besoknya dia akan lebih semangat. Karena dia tahu, bu guru menyiapkan mainan yang dia pesan kemarin ke bu guru. Kamu mau main apa? Aku mau main masak-masakan. Oke, berarti besok bu guru munculkan masak-masakan itu. Supaya anak yang pesan masak-masakan itu, dia akan lebih betul-betul menikmati bermainnya dia. Karena dia yang pesan itu. Nah, disinilah yang dimaksud dengan bermain berdiferensiasi. Jadi, masing-masing anak disesuaikan kebutuhan minat dan bakatnya. Mungkin itu, Ibu. Ya, gimana Bu Keb, Bu Asna, Tumayahu? Alhamdulillah, Bu. Saya dapat ilmunya. Saya dapat ilmu. Terima kasih, Bu. Pencerahannya, terima kasih. Sampai-sampai. Soalnya saya akan lebih memaksimalkan lagi. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, di chatnya, di kolom chatnya saya menyisikan nomor telepon. Jadi, mungkin nanti kalau waktu kita kurang boleh nanti berdiskusi di chat HPWA, ya. Baik, Bu. Di kolom chat ini ada yang bertanya dari guru SMP, ya, ini. Apakah tim di SMP bagaimana, ya? Apakah proyek base learning terbimbing? Bagaimana mengetes diagnostik pada anak-anak SMP? Ya. Oke. Ini menarik. Karena saya kebetulan waktu melakukan observasi di Sinau, tadi saya baca ada yang dari Ungaran, kalau nggak salah. UNG itu mana? Ungaran, bukan? UNG itu Ungaran. Kalau nggak salah, Ungaran. UNG itu Universitas Negeri Kurangkang. Oh, UNG itu Universitas Negeri Kurangkang. Saya pikir Ungaran, karena Sinau itu berada di Ungaran, Semarang, ya. Nah, jadi, di sana saya kebetulan observasinya SMP. Dan yang saya lihat, di sana juga sama, menggunakan STEM dan Lusfat. Jadi, anak-anak itu dalam bayangan saya kayak anak-anak STM. Karena mereka itu benar-benar bikin yang saya herannya, mereka itu membuat satu kegiatan bermain, dan mereka mampu membuat robot-robotan. SMP loh, Pak. SMP kelas satu dan mereka membuat robot-robotan. Nah, kalau dibilang ini terbimbing, pasti karena robot-robotan itu kan tidak mudah. Saya lihat, karena saya tidak lihat prosesnya, saya lihat hasilnya. Mereka sudah mulai jadi, gitu. Wah, ini keren banget ini ya. Tapi mereka memang betul-betul. Konsep bermain dengan berbasisnya proyek, itu kurang lebih sama. Jadi, pasti ada di depan itu, di awal itu sebelum proyek itu dilaksanakan, itu pasti kita akan negosiasi dulu dengan anak-anak. Kita akan musyawara, diskusi dulu. Kira-kira, apa yang akan kalian lakukan dengan tema ini? Dengan capaian ini, apa yang kalian akan lakukan? Oh, saya akan membuat, misalnya kayak kemarin mereka membuat alat getar untuk mendeteksi tsunami, katanya. Jadi, kemudian mereka buat. Apa kira-kira kebutuhannya? Nah, mereka buka Google, Pak. Jadi, mereka buka, cari tahu untuk mendeteksi tsunami itu, pakai alatnya apa. Jadi, prakarya, semacam prakarya. Jadi, proyek itu sebenarnya juga bisa menghasilkan prakarya itu tadi. Kemudian, bu gurunya mencatat apa-apa saja yang dibutuhkan. Berapa lama proyek ini akan kalian lakukan? Oh, misalnya seminggu, misalnya ya. Enam hari, misalnya. Atau tujuh hari, misalnya. Oke, dalam jangka waktu tujuh hari, apa-apa saja yang akan dibutuhkan. Mereka akan berdiskusi anak-anak ini, kebutuhannya apa saja, berdasarkan dari informasi yang mereka dapatkan di Google. Kemudian, kalau dia muncul biaya di sana, maka kepala sekolah, bu guru, atau bu guru itu biasanya akan berdiskusi dengan kepala sekolah dan yayasan, karena memunculkan biaya di sana. Nah, kemudian ditentukan kapan proyek itu dilakukan. Nah, kemudian mereka membuat proyek itu. Jadi, kalau yang saya lihat, karena saya lima hari di sana observasi untuk SMP, mereka itu memang selama lima hari itu membuat itu. Dan mereka membuat colokan sendiri. Jadi, colokannya bukan yang sudah jadi loh. Mereka bikin colokannya sendiri, dan mereka bersentuhan dengan listrik. Sampai kemudian saya yang ketar-ketiriannya, aduh, itu kesetua gak sih? Kesetua, karena SMP kelas 1. Itu kesetua gak? Tapi enggak loh. Mereka diajarkan tentang sebab-akibat. Nah, makanya kenapa di Paujulu ada Papu, ada ini. Mereka diajarkan sebab-akibat. Jadi, mereka tahu bagaimana bekerja dengan aman. Dan gurunya itu cuma mengawasi, dan berulang-ulang bilang gini, pastikan aman ya. Pastikan aman ya. Terus saya bilang, aduh, kok gak ini, gak gelih gitu melihat anak bersentuhan dengan listrik gitu. Bahasanya hanya pastikan aman ya. Jadi, setelah selesai, saya tanya, Bu Guru, kenapa Bu Guru hanya berulang-ulang bilang pastikan aman? Kalau saya mungkin saya akan bilang misalnya, Allah, sati-hati itu setrum loh. Nanti kena setrum loh. Biasanya umumnya begitu. Dan jawaban dari Bu Gurunya adalah apa? Kita harus percaya bahwa anak-anak kita mantap. Kita harus memberikan kepercayaan kepada anak-anak kita, supaya mereka bisa bekerja lebih keti dan lebih hati-hati. Maka sebelum memulai di situ, anak-anak sudah diedukasi lebih dulu tentang bahayanya listrik ini. Sehingga tidak ditakuti, tapi dicari tahu supaya amannya bagaimana. Nah, itulah cara belajar di SMP, karena sudah lebih gede ya anak-anaknya. Tapi kalau untuk dipaut, memang saya belum bersentuhan sama listrik. Belum bersentuhan dengan listrik. Gitu Pak, yang SMP. Ya, Ibu. Terima kasih sangat menyerahkan dan inspirasi ini, Ibu. Ada lagi di kolom chat satu, Assalamualaikum, mohon izin bertanya, materinya sangat bagus. Tapi kapan anak bisa dapat membaca dan mengenal angka? Ya, oke. Tadi sebenarnya saya sudah menyinggung masalah itu. Terkait dengan teori wall language, di mana semua barang di paut, yang jenjang paut itu kita kasih take name, kasih nama gitu ya, di take name, semuanya ada nama-namanya. Karena bukankah belajar di paut itu, belajar secara otentik, ya kan? Nah, tapi kenapa? Kalau kita belajar itu di buku, kemudian kita tulis di situ meja, terus kita kasih gambar meja, terus kita tarik garis, set, set, gitu ya, untuk mencocokkan. Kenapa tidak kita ajarkan bahwa meja itu, meja otentik, meja beneran, kemudian dikasih nama meja. Dan itu akan lama, berhari-hari, berbulan-bulan itu ada di sana. Sehingga anak tahu, oh ini meja, tulisannya meja begini. Oh ini jendela, oh tulisan jendelanya begini, gitu ya. Kemudian ketika bu guru akan menjelaskan, teman-teman, hari ini hari apa? Hari Senin. Oke, hari Senin itu tulisannya buruknya apa saja ya? S, se, se, se. Terus mereka bilang, S, se. Nah, berarti bu guru nanti akan menuliskan di pepan tulis, se, min, gitu ya. Dan kemudian anak terbiasa dengan tulisan itu setiap hari. Setiap hari mereka akan bilang, ini hari apa? Hari Selasa. Tulis lagi Selasa. Tanggal berapa ya? 13. Oke, kalau kemarin tanggal 13, berarti besok tanggal berapa? Besok tanggal 14. Oke. Tiba di tanggal 14. Oke, hari ini hari apa ya? Rambu. Oke, rambu. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 14. Kalau sekarang tanggal 14, kemarin tanggal berapa ya? Jadi anak jadi tahu hari kemarin, jadi tahu hari besok, jadi tahu angka, angka sebelum 14, dan angka sesudah 14. Jadi anak gak sadar loh, dia sedang belajar membaca dan menulis sebenarnya. Dan pola menulisnya di jenjang baut itu, tidak hanya melulu pakai pensil, tapi di Alkawus sangat bisa menyusun manik-manik, menyusun huruf. Jadi kita punya huruf-huruf, terus anak menyusun pakai manik-manik. Atau kita menggunakan pasir, anak menulis di atas pasir. Atau kadang-kadang, anak itu menyusun angka dan huruf menggunakan benang. Jadi kemudian terkoordinasi antara mata, kognitifnya sama motorik halus. Nah jadi, belajar membaca dan menulis itu tidak mesti harus dengan buku. Jadi tidak mesti harus dengan pensil. Karena pada usia dininya yang paling penting adalah menyiapkan seluruh ornamen di dalam tubuhnya untuk siap, untuk siap membaca dan menulis. Ada pertanyaan nih Pak, Pak Rusta. Lalu orang tua kami di sekolah kita ini selalu menuntut membaca dan menulis. Nah bagaimana kami akan menjawab kalau bermainnya, bermainnya kita ini hanya bermain berbasis proyek. Tidak pegang buku membaca dan menulis. Lalu bagaimana mau menjawab ke orang tua karena tuntutan orang tua. Benar enggak begitu? Ayo kasih jempol, kasih jempol. Oke. Nah jadi, pertanyaan ini bisa dijawab dengan telap gitu. Dengan jawaban seperti ini. Jawabannya seperti ini. Ibu, terima kasih bekerjasama dengan lembaga kami. Dan terima kasih memilih kami menjadi orang tua kedua bagi anak ibu. Dan kalau ibu hanya berpikir bahwa anak ini kita persiapkan untuk SD-nya saja untuk bisa membaca dan menulis di SD. Kalau kami sebagai orang tua kedua mempersiapkan anak ini untuk 20 tahun ke depan. Tidak hanya untuk masuk SD, tapi untuk 20 tahun ke depan. Caranya gimana? Membekali dia dengan pemahaman bahasa ekspresif dan bahasa reseptif. Karena banyak sekali orang dewasa kalau diajak ngomong itu enggak paham-paham. Diajak ngomong enggak paham-paham. Karena apa? Ketika pautnya tidak diajarkan tentang bahasa reseptif dan bahasa ekspresif. Nah, melalui media bermainnya ini, bermainnya dengan luspat ini, anak diajarkan dengan bahasa reseptif dan bahasa ekspresif. Ada tanya jawab, ada diskusi, anak sudah bisa bilang ke ibu guru. Aku mau bikin jadwal meeting sama ibu guru. Wow, saya bilang jadwal meeting. Iya, karena aku pengen merubah ruangan kelasku. Nah, dia sudah mampu menyampaikan pendapatnya. Kecerdasannya intrapersonal dan interpersonal itu juga terstimulus dengan menggunakan model pembelajaran STEM dengan kekuatannya menggunakan mitik luspat. Nah, jadi, jangankan cuma baca tulis. Bahkan seluruh karakter anak itu akan betul-betul tergali dan terbentuk secara optimal. Nah, bukankah kita membutuhkan orang-orang dewasa yang berkarak terbaik, yang mandiri, yang tanggung jawab, yang sopan, yang santun, berempati, dan bersimpati. Nah, semua itu adanya di otak kanan. Membaca dan menulis adanya di otak kiri. Sementara otak kiri ini penyimpanannya short term. Otak kanan long term. Jadi, yang akan kepake adalah karakter. Nah, ini yang perlu diberikan pemahaman kepada orang tua. Bahwa kenapa anak di usia diri itu tidak hanya membaca dan menulis. Karena, kita perlu membentuk karakternya menjadi karakter kuat. Supaya nanti ketika menjadi orang dewasa, menjadi orang dewasa yang rendah hatinya, tapi tinggi budinya. Bukan sebaliknya. Karakter itu penting kita tetapkan, kita terapkan, dan kita bentuk di usia dininya. Supaya kelak ketika menjadi orang dewasa, menjadi orang dewasa yang rendah hatinya, dan tinggi budinya. Bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Karena kalau terbalik itu bahaya. Ya, tinggi hatinya, rendah budinya. Maka kita sering akan menemukan orang-orang hebat secara kognitif, tapi kemudian berakhir. Di tempat yang pakai rompi oran. Apakah itu? Nah, itu pertanyaannya. Apakah itu? Jadi, ayo kita ikhtiar bersama. Ikhtiar bersama. Anak memang tidak dijejali dengan membaca dan menulis. Bukan berarti dia tidak bisa membaca dan menulis. Saya jamin bisa membaca dan menulis asalkan diikuti. Pakai teori Wallenwitz. Karena menjadi guru itu memang harus kuat teori. Harus tahu konsepnya, teori-teorinya, baru kemudian kita jadikan implementasi ke anak, teori-teori itu. Jadi, jangan jadi guru yang kita cuma datang, yang penting ngajak pulang. Padahal, ada makna-makna yang harus kita kuatkan pada anak. Ada hal-hal penting, esensial, yang harus kita gali dari anak. Seperti itu, kira-kira. Pak Rustad, di chat juga ada, ini pertanyaan. kira-kira yang tadi, kalau misalnya masih perlu dibulak, boleh nanti menuliskan kembali di chat. Tapi di chat ada nih pertanyaannya. Tantangan saya, di era pandemi COVID, ketika anak diberikan mainan bahan bekas, ada anak yang tidak terparik. Katanya itu tidak bagus-bagus. ini dari TK Damhil, Ibu Hasni, Ibu Hasni Muhammad. Nah, Ibu Hasni Muhammad, terima kasih pertanyaannya. Tapi, memang, ketika kita memperkenalkan media, kalau medianya adalah bahan bekas semua, ya mungkin memang, anak tidak tertarik. Bahan bekas semua, ya mungkin anak tidak tertarik, karena hanya satu jenis. Nah, di, apa namanya, di Luspart ini kan ada tujuh jenis. Ada bahan alam, dan kecenderungan anak, ketika saya perhatikan, itu lebih menyukai bahan alam, bahan dari kayu, gitu ya, plastik, karena memang warna-warni, teksturnya banyak, gitu ya. Jadi, memang lebih menyenangkan. Dan ketika masa pandemi, di era pandemi COVID, sebenarnya juga, segala sesuatu yang dipegang anak, dan anak senang, itu adalah bagian dari Luspart, sebenarnya. Dan bahkan, ketika dia BDR pun, di era pandemi. Dia BDR di rumah pun, dan dia bermain di rumah saja, dan orang tuannya bilang, saya tidak punya mainan. Bagaimana saya mau stimulasi anak, tidak punya mainan. Ibu, coba ke dapur. Di dapur itu, ada cabai, ada, ada, ada rica ya, Gorontal. Ada rica. Ada rica ijo, rica merah, gitu kan ya. Ada rica, besar besar, ada rica kecil-kecil. Itu kan bisa digunakan, untuk anak membedakan antara tinggi panjang, besar kecil, gitu ya, warnanya, itu bisa dibedakan. Dari tomat saja, ada tomat ijo, tomat merah, tomat kecil, tomat besar, itu juga bisa digunakan. Kalau dia bilang, saya enggak masak, bu, jadi di dapur enggak ada rempah-rempah. Oke, kalau begitu masuk ke kamar. Di kamar ada susunan baju, ada baju kaos, baju kemeja, ada celana, ada rok, dan itu bisa menjadi media bermain untuk mengelompokkan. Tama, jadi seluruh media yang ada di dalam rumah juga bisa menjadi alat dan media bagian dari pembelajaran anak dan masuk ke dalam muspar itu sendiri. Nah, kalau misalnya di bilang enggak bagus-bagus, berarti adalah tugasnya guru mengedukasi. Karena memang sebelum membentuk anak yang kreatif, harus guru dulu yang kreatif. Dan menggunakan bahasa-bahasa terbuka. Gitu ya, bahasa-bahasa yang pertanyaannya adalah pertanyaan terbuka. Bukan jawaban iya dan enggak. Tapi bagaimana, seperti apa, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu buat, mau seperti apa. Jadi, jawabannya tentunya akan narasi panjang. Gitu ya. Nah, kemudian juga ada, Bu, dengan banyaknya model pembelajaran di era sekarang ini, kira-kira mana yang cocok untuk digunakan agar berkembang semua potensi anak. Tidak ada model yang salah. Model dari awal, model pembelajaran yang pernah muncul itu ada klasikal, ada pojok, ada sudut, ada kelompok, ada sentra. Gitu ya. Nah, itu semua enggak ada yang salah. Yang salah itu adalah yang tidak mau melaksanakan. Gitu ya. Tapi sepanjang gurunya mau melaksanakan itu benar. Benar. Dan, setiap masanya itu ada polanya. Setiap masa ada polanya. Nah, kenapa sekarang berubah? Karena mengikuti pengembangan zaman, menghadapi abad 21 itu. Dimana kita akan mempersiapkan anak-anak kita untuk memiliki empat kompetensi itu. Itu tadi ya. Jadi, membuat secara kritis atau problem solving, menyelesaikan masalah, terus kolaborasi, kreativitas, dan komunikasi. Nah, empat ini hanya mampu kita munculkan dan kita stimulus kalau kita melepaskan buku paket datang kampus. Kalau kita memberikan media-medianya, media-medianya yang bermacam-macam dan berbagai jenis. Karena, kalau hanya satu jenis pun, anak-anak hanya takut aku pada satu itu saja. Jadi, polanya kita robah, modelnya kita robah, menyesuaikan dengan kondisi zaman. Gitu ya. Jadi, kalau ditanya, mana yang paling cocok, tentunya yang sesuai dengan anak berpusat pada anak atau student center yang sekarang ini sedang digaungkan oleh pemerintah, kurikulum paradigma baru, berdiferensiasi, berbasis proyek, modelnya dengan STEM menggunakan media lusupan. Gitu Ibu. Ibu. Ibu Hasni Muhammad. Baik, Ibu. Mohon maaf ini, waktunya sudah habis nih. Ya, baik, Bapak. Jadi, kami berterima kasih atas partisipasi dari Narasumber Hebat. Mungkin sebelum berakhir, saya akan berpantun sedikit, Bu. Silahkan. Ya, naik bendi ke Gorontalo. Jangan lupa membeli kerawang. Cukup sekian webinar Gosmat. Semoga banyak materian didapat. Oke. Saya balas ya. Oh iya, silahkan Ibu. Saya balas. Balas itu adalah lakukanlah dengan hati, karena hanya yang dari hati sampai ke hati. Bahagia itu dari hati. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih. iya, terima kasih. Ya, Teumi, saya persilakan, Teumi, monitor Bu Herlina. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Pak Hamzah. Materinya keren banget. Sebenarnya masih belum puas ya, karena tapi kita terbatas dengan waktu. Atau mungkin bisa dikawalkan lagi untuk sesi berikutnya. Ini Pak Hamzah kayaknya belum tuntas nih. Kita bikin part 2 lagi, Bu. Ya, 2 minggu lagi. Ya, tidak mudah. Nah, sebagai informasi, Bu Farida ini pernah ke Gorontalo ya, SD SMP ya. Dunggu, Dewa ini masih asli Jawa Tundano. Jadi, Jatom Rekso. Jatom Rekso. Nah, itu isimu pasti ya. Iya. Baik, Pak Hamzah. Mungkin bisa kita tutup? Kita, saya telahkan Teumi. Silahkan, Ibu. Baik. Terima kasih, Bapak Ibu semua. Terima kasih, Ibu Farida. Terima kasih, Pak Hamzah sudah memandu acara ini. Mudah-mudahan, Ibu tidak kapok berbagi di kegiatan kami. Terima kasih, Bapak Ibu semua. Mohon maaf jika ada kesalahan, kita tutup kegiatan malam hari ini. Selamat beristirahat, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.